Selamat malam anak muda Oke terima kasih luar biasa banget Malam hari ini malam yang sangat spesial Malam yang sangat-sangat luar biasa Karena di tengah-tengah kita ada orang-orang yang sangat diberkati Ada orang yang sangat hebat di bidangnya Dan malam hari ini ada di tengah-tengah kita Bapak Joshua Iwan Wahyudi beserta dengan istri Ibu Foni Beliau adalah seorang master trainer EQ di Indonesia Dan beliau adalah seorang personality dan EQ coach untuk Indonesian Idol 2012, 2014 dan pastinya 2018 Wow luar biasa sekali Dan juga EQ coach dari Miss Indonesia 2015 Dan professional personality coach for DISC dan MBTI Dan penulis 37 buku reseller Best seller ya maaf Saya grogi karena ini orang-orang yang luar biasa sekali Ya saya grogi maaf Oke dan ada strategik Strategik leader Abalov ministry dari area Jakarta Barat Berikut kita lihat dulu Cumpulkan videonya Beliau ini Mari boleh video diputar Joshua Iwan Wahyudi sehari-hari dikenal sebagai trainer emosional quotient Atau EQ trainer untuk berbagai perusahaan dan organisasi Beliau mendapat sertifikasi internasional sebagai EQ trainer dan coach Dan juga dipercaya sebagai EQ coach untuk finalis Indonesian Idol 2012 hingga 2018 Hingga kini Joshua Iwan Wahyudi sudah menulis 38 buku Dengan total lebih dari 125 ribu eksemplar buku terjual Joshua Iwan Wahyudi tertanam di Abalov ministris Jakarta Barat Dan menjadi salah satu strategic leader dan memimpin divisi worship, marriage ministry dan pengajaran Wow tepuk tangan buat Tuhan kita Siapa yang disini ingin terima sesuatu yang luar biasa sore hari ini Oke semuanya mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Kita sambut Bapak Joshua Silahkan Bapak Joshua untuk maju ke teman Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang sangat-sangat-sangat luar biasa Oke selamat malam teman-teman semua Semangat malam ini Ini tempatnya dingin sekali loh ya Apalagi hujan rintik-rintik memang kalau ngomongin cinta harus saja hujan Supaya nuansanya Korea-Korea gimana gitu ya Oke ya Malam ini saya pengen tidak terlalu lama ngobrolnya dari sisi saya Karena saya pengen lebih banyak tanya jawab Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akurat Yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Kalau malu bertanya ya misalkan berasa kayak Waduh kalau saya nanya dilihatin semua orang Kayaknya gua gimana banget gitu ya Nah pakai kasus teman boleh Kak saya punya teman Nah padahal kasus kita gitu kan Kak saya punya teman Kak saya punya tetangga Kak anjing peliharaan tetangga ini punya problem Nah gitu ya Nah jadi saya berharap teman-teman nanti lebih banyak pertanyaan-pertanyaan Jadi yang saya presentasikan tidak terlalu panjang Singkat saja Nah karena ngomongin cinta itu terlalu luas panjang dan lebar sekali ya Kalau saya disuruh ngomongin cinta saya akan butuh waktu bermalam-malam ya Panjang sekali karena itu saya cuma beberapa titik-titik yang penting aja Karena topiknya hari ini ngomongin terjebak cinta ya Bagaimana caranya kok orang bisa terjebak cinta gitu kan Ya ada beberapa hal yang penting Nah nanti begini teman-teman ya Setiap kali kalian dapetin sesuatu Atau kalian ngerasa ngedong Atau kalian ngerasa kayaknya wih ini bagus nih Atau ini kayaknya merema banget gitu ya Teman-teman boleh posting di Instagram atau di manapun Tapi saya rekomennya lebih ke Instagram aja gitu ya Nah tapi tentunya kalian mesti follow dulu ya Dua account itu Kemudian jangan lupa di mention Lalu kasih hashtagnya itu ya Joshua Iwan Wayudi dan terjebak cinta Kenapa kok begitu? Nanti setelah selesai acara saya akan lihat-lihat Gitu ya di timeline Gimana cara ngelihatnya? Ya saya ngelihatnya Kalau teman-teman mention saya akan langsung muncul di tempat saya Atau saya lihatnya nanti dari hashtag Hashtag Joshua Iwan Wayudi sama terjebak cinta Ya kalau nanti saya lihat ada postingan yang menginspirasi saya gitu ya Yang loh saya gak nyampein ini kok dia bisa dapetin ini Uh bagus banget gitu kan ya Menginspirasi saya ada postingan-postingan yang keren gitu kan ya Postingan-postingan yang menurut saya bagus sekali Nah nanti saya akan kasih buku saya Ya ada satu buku yang isinya itu ngebahas tentang cinta Dari A sampai Z semua ngebahas tentang cinta Tapi kalau postingannya bermutu ya Kalau postingannya selfie diri sendiri Terus habis itu ngomong saya gak laku-laku nih Tolong dong tolong dong Ya saya gak kasih bukunya kasihan banget itu Itu perlu didoakan aja gitu kan ya Jadi teman-teman ngerasa dapetin sesuatu Atau ada statement yang bagus Teman-teman foto Teman-teman posting atau bikin quotes dan sebagainya Kalian posting jangan lupa mention dan hashtag ini Oke siap ya Bilang sama kiri kanannya ditepuk-tepuk Pundaknya bilang begini ya Jangan tidur Terus tepuk-tepuk lagi bilang begini Ini penting buat kamu gitu ya Oke siap semuanya Untuk terjebak dalam cinta Jangan dong ya Oke yuk kita belajar sesuatu ya Pernah denger istilah ini Love never fail Konon katanya cinta itu tidak pernah gagal Bener gak? Wih ini slogan keren banget Kalau married kalau bisa ini jadikan tema gitu kan ya Undangannya gede gitu ya Love never fail gitu kan ya Tapi kan hari-hari ini kita sedang mendengar Ada gosip pasangan yang kayaknya mesra banget ya Waktu menikahnya kayaknya wih keren banget Tapi hari-hari ini kayaknya sedang terancam mau cerai ya Sampai ada hashtagnya save ini gitu kan ya Barusan kemarin saya berapa hari lalu posting di Instagram Satu quotes tentang pernikahan Tau gak semua orang komen di postingan saya Tapi bukan komenin postingan saya Komennya apa? Sibuk mention dua orang itu Tuh kak Ini kak Ini kak Dengerin kak Waduh saya jadi berasa gak enak sama pasangan itu ya kan Konon katanya love itu never fail Cinta tidak pernah gagal Karena Alkitab bilang cinta kuat seperti maut Wih gila ya kan Makanya orang yang jatuh cinta siap menempuh maut Tuh kan kuntur menggelura Wih keren banget Memang kalau ada statement-statement yang keren ada sound efeknya Berarti ini keren banget Cinta kuat seperti maut Siapapun yang jatuh cinta siap terjun ke dunia maut Itu kan Yesus yang lakukan buat kita kan gitu kan Masuk ke alam maut karena cintanya buat kita Cinta tidak pernah gagal Tapi pertanyaannya Kok banyak hubungan cinta yang gagal pak? Katanya cinta gak pernah gagal Tapi kenapa banyak hubungan cintanya gagal? Nah ya Karena banyak orang gak ngerti yang namanya cinta itu apa Gini teman-teman Tahu yang namanya rawon? Ini penting lagi nih rawon nih Tahu yang namanya rawon? Makanan rawon? Kuah hitam itu? Kalau lu belum pernah tahu sama sekali apa bentuknya rawon Lu gak akan pernah bisa cerita tentang rawon Boro-boro lu bikin rawon Lu harus tahu dulu bendanya kayak apa Pernah ngerasain rasanya kayak apa Baru lu bisa cerita Baru lu bisa bikin Sama Kalau lu gak pernah tahu cinta itu bentuknya yang sejati seperti apa Lu gak akan pernah bisa mencintai Makanya tadi kenapa kita menyembah Tadi sih sebenarnya saya ya Di penyembahan gitu ya Saya pikir udahlah gak usah seminar lah Yuk kita nyembah Tuhan aja sampai pulang gitu kan Atmosfernya udah intim banget sama Tuhan gitu kan Penting kenapa? Karena lu mesti ketemu dulu yang namanya cinta itu apa Baru nanti lu ngerti Gimana caranya dicintai dan gimana caranya mencintai Makanya orang yang gak pernah ketemu dengan Tuhan Akan sulit mencintai orang lain Kenapa? Karena dia gak pernah ketemu cinta sejati itu seperti apa Nah kalau orang bilang cinta tidak pernah gagal Kenapa banyak hubungan cinta gagal? Karena ada kesalahan cara pandang Tentang cinta dan hubungan cinta Baik teman-teman yang sudah single Yang sudah single berarti gimana dong itu ya Yang masih single maupun yang sudah punya pasangan Malam ini penting Ini bukan cuma buat yang single aja Yang sudah punya pasangan penting Tapi yang single lebih penting lagi Kenapa? Karena nanti kalau sudah mulai building relationship Ini penting sekali Ada tiga jebakan cinta yang saya akan bahas Gak lama-lama Saya pengen lebih banyak tanya jawab Yang pertama adalah begini Nah Lihat gambar ini Gambar ini Saya kasih judul namanya pre-wedding Ini foto pre-wed kayak begini nih bentuknya Foto pre-wed Resepsi nikah Drama Korea Ya novel Itu kayak begini nih Semua ya Tapi waktu nanti married Waktu nanti punya pasangan Terus hidup dalam pernikahan Bisa jadi bentuknya gini Lu waktu beli indomie Gambarnya keren banget Ada paha ayamnya Ada bawang Ada ini Ada itu Ada ini Waktu lu buka bungkusnya Ada gak ayamnya? Gak ada ayamnya Maksud gue apa? Bukannya mengecilkan Wah berarti menikah gak enak banget dong ya Berarti menikah polos banget Menderita banget Bukan gitu Maksud gue gini loh teman-teman Kalau lu pengen bikin mie Yang gambarnya seperti ini Ada ayamnya Ada ininya Dan sebagainya Kalian butuh usaha lebih Kalian butuh uang lebih Kalian butuh waktu lebih Untuk bisa mewujudkan kayak gini Nah tapi problemnya apa? Problemnya adalah Kita dikasih gambaran Tentang hubungan cinta Itu yang model kayak gini Waktu kita jalanin beneran Yang kita temukan kayak gini Dan ternyata kita gak siap Untuk invest waktu lebih banyak Kita gak siap Untuk invest waktu tenaga lebih banyak Untuk membuat hubungan cinta itu Jadi modelnya seperti ini Nah ini problemnya Kenapa? Karena gambaran yang diberikan kepada kita Itu banyak tipuan Tuh Kalau lu nonton film Korea Kalau lagi berantem Biasanya berantem di tengah hujan kan? Nah ini pas nih suasananya Berantem di tengah hujan Terus kemudian apa yang terjadi? Wih biasanya cowoknya kemudian peluk Di tengah hujan Terus baikan Sarangi gitu kan ya Sarang tawon Sarang burung Pokoknya semua sarang keluarkan gitu kan Wih kayaknya romantis banget Tapi nanti waktu lu pacaran Coba berantem di tengah hujan Yang ada lu pulang masuk angin Kenapa? Gambarannya itu dibikin begitu keren Ya namanya juga artis Ya namanya juga film gitu loh teman-teman Harus dibikin dramatis gitu kan Terus waktu lu lihat film Korea Waktu berantem ada musiknya kan? Wih musiknya romantis gitu Nanti waktu lu berantem beneran Gak ada musik Yang ada orang inden Di sebelahan sana Maksud saya apa? Maksud saya adalah gini Ini gambaran yang kita lihat memukau nih Tapi waktu lu ngejalaninya beneran Itu butuh usaha Itu butuh banyak hal yang lu mesti lakuin Nah kita anak muda seringkali gak siap dengan itu Kenapa? Karena kita pikir begini Pokoknya kuat jadian Waktu kuat jadian Nanti semua dunia akan berubah Waktu kuat jadian Tiba-tiba ada lagu muncul Burung berselebaran Eh berselebaran apaan tuh Burung bertebaran di udara Tiba-tiba suasananya begitu romantis Lu pikir hanya dengan jadian aja Dunia kemudian berputar Memihak kepada hubungan kalian Dan semuanya jadi baik-baik aja Itu bohong Itu cuma ada di film Yang ada apa? Setelah lu jadian Oke lah berapa menit pertama Berapa bulan pertama Semuanya baik-baik aja Semuanya serba luar biasa Tapi setelah itu Yang ada apa? You must working out Engkau harus mengusahakan hubungan itu Supaya berhasil Nah problemnya kita anak muda Gak siap buat itu Kita pengennya apa? Kita pengennya seperti Yang diceritakan di film-film itu Which is itu namanya film Yang shooting aja Supaya bisa nangis Itu di cut berapa kali Kalau kalian lihat Behind the scene-nya Korea Itu keren banget Ngomong I love you aja Aku cinta kamu Cut Abis itu adegan berikutnya Dimerahin dulu ceweknya Baru lanjut Dengk tiba-tiba dia merah wajahnya Abis itu cut Ganti lagi Cowoknya supaya bisa nangis Tetesin dulu Tuh Jadi semuanya udah disetting Supaya lu yang melihat Gue pengen kayak begitu Tapi dalam kenyataan Enggak ada yang kayak begitu Semuanya butuh usaha Nah problemnya adalah Waktu kita nanti building relationship Engkau sedang dalam persiapan Enggak untuk mengusahakan hubungan itu Bisa jalan atau enggak Makanya hubungan yang sudah pasti gagal Adalah kalau kita bangun hubungan cinta Dengan dasar begini Gue pengen begini Gue pengen begini Gue pengen begini Lu wujudin dong Kan lu pasangan gua Lu wujudin Supaya jadi kenyataan Saya punya mimpi-mimpi romantis Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kalau saya mau masuk mobil Lu bukain pintu dulu Kalau perlu jaket Dicopot Jadikan Apa itu Karpet gitu kan Mimpi-mimpi itu Dan kita berpikir begini Pasanganku yang harus mewujudkan Problemnya apa Pasangan lu juga punya mimpi Dan pengennya Lu yang ngewujudin Nah lu Yang ada apa Akhirnya kita sibuk Untuk berusaha Memenuhi fantasi kita Tapi tidak pernah siap Untuk mengusahakan hubungan itu Supaya bisa berhasil Nah ini jebakan cinta Makanya begini teman-teman Kalau niat Serius Pengen pacaran Apalagi pengen nikah Nih kalau udah serius Pengen punya pasangan Hidup berpasangan Yang harus disiapkan itu adalah Bukan begini Aduh Nanti lagu favorit kita berdua Apa ya Aduh Nanti kalau makan malam Dinner Candle light dinner Itu nanti gimana ya Pakai baju apa Bukan itu yang disiapin Yang harus disiapin itu gini Nanti waktu candle light dinner Kalau dia kentut di tengah makan Gue sikapnya mesti gimana Bagaimana kalau dia lakukan itu Sepanjang pernikahan dia Tiap kali makan dia kentut terus Gue bisa gak hidup sama orang kayak gini Gue mesti bagaimana Kalau mood dia gak oke Waktu makan terus dia marah-marah Gue mesti gimana Cara nyikapinnya Itu yang mesti lu siapin Nah kita gak siap buat hal-hal seperti itu Makanya kita terjebak Dengan yang namanya jebakan cinta Ini ada satu hal yang penting nih Dapat pasangan itu gampang Dalam hati ada yang bilang Enggak susah Saya belum dapet-dapet sampai sekarang Maksud gue gini Kalau cuma mau dapet pasangan doang Gampang sebenarnya Nanti saya akan ajarin beberapa trik Mau? Enggak mau kayaknya Udah lah saya lewat aja bagian yang ini ya Enggak usah Ada beberapa trik Jitu untuk dapet pasangan Dapet pasangan itu gampang Tapi yang susah apa? Hidup berpasangan Maksudnya apa? Gini Kalau cuma sekedar punya pacar aja Itu bisa diusahain Gampang ya ada banyak triknya Tapi bagaimana hidup berpasangan Mesti hidup berdua Gimana sih cara take talk Gimana sih kalau lagi konflik Gimana sih kalau lagi punya masalah Ngadepinya gini-gini Gimana sih kalau orang tuanya Dia gak setuju sama gue Tapi kita mau terus jalanin Itu yang gak gampang Tapi kita fokusnya lebih banyak apa? Pengen cepat punya pacar Tapi gak mempersiapkan diri Untuk hidup dalam pasangan Nah itu yang bahaya Makanya malam hari ini Kita belajar adalah begini Jangan cuma sekedar Pengen punya pasangan Tapi mulai siapin hidup Supaya hidup kita ini Siap untuk berpasangan Kenapa? Nah ini penting nih Ada sound effect lagi Dengarkan baik-baik Kenapa gini? Tuhan tidak akan memberikan Kepada kita Sesuatu yang kita Tidak siap untuk terima Ini saya ulang lagi Tuhan tidak akan memberikan Kepada kita Sesuatu yang kita Gak siap untuk terima Kalaupun itu Dapat dalam hidup kita Saya yakin itu bukan dari Tuhan Artinya gini Kalau kita gak punya Kesiapan untuk hidup berpasangan Lu jangan mimpi Tuhan akan kirim pasangan buat lu Kenapa? Tuhan tahu lu gak siap Makanya saya ketemu Cara paling mudah Untuk ngancurin anak muda Kristen Itu salah satu cara Yang dipakai iblis Pacaran Kenapa? Saya ketemu banyak anak muda Cinta Tuhan Berapi-api Pelayanan Begitu dapat pacar jebret Yang gak cinta Tuhan Selesai itu Dia ngomongnya begini Tenang kak Nanti aku akan bawa dia cinta Tuhan Ini strategi penginjilan Saya pura-pura deketin dia Nanti saya bawa dia Yang ada lu yang diinjilin bro Itu yang banyak kejadian Tenang kak Nanti saya akan ajar dia mencintai Tuhan Mencintai Tuhan itu gak bisa Diajarin Harus dialamin Kalau dia gak ngalamin Dia gak akan pernah bisa mencintai Tuhan Dia mesti ngalamin kasih Tuhan dulu Baru dia bisa mencintai Tuhan Nah Kalau kita gak nyiapin diri Untuk punya kualitas Bagaimana hidup berpasangan Tuhan juga berat hati Gitu Mau ngasih kita pasangan Tapi kalau kita siap Dewasa Kita nyiapin Kerohanian kita oke Kita siap Kita belajar Kita menyiapkan diri Tuhan juga dengan rela hati Mengizinkan untuk kita Cepat-cepat punya pasangan Nah problemnya adalah Kita siap gak Coba dilihat wajah kiri kanannya Orang yang siap berpasangan Atau siap jomblo abadi Coba dilihat wajahnya Nah yang kedua yang penting adalah gini Pacaran atau menikah Itu adalah urusan orang dewasa Bukan mainan anak-anak Kenapa saya ngomong begitu Karena begini Kalau orang dewasa Itu ciri-cirinya adalah tanggung jawab Jadi begini Kalau lo ketemu orang Yang apa-apa lempar tanggung jawab Bukan Bukan gue itu Itu bukan gue itu Main musik Salah nada Dia yang salah Dia liat orang lain Kok lo salah sih Lempar tanggung jawab Orang yang gak mau tanggung jawab Kalau lo ketemu orang model kayak gini Lo pikirin ulang deh Untuk jadi pasangan Kenapa? Karena itu artinya Dia masih anak-anak Pernah liat anak-anak gak? Anak-anak kalau lagi berantem Pembelaan anak-anak gimana? Ada gak? Pernah liat anak TK berantem Terus anak TK-nya datengin gurunya Mis Saya yang salah mis Saya mulai duluan Saya pukul dia duluan mis Saya yang salah Saya pikul tanggung jawab saya Wih Kalau sampai liat anak TK kayak begitu Jodohin sama anak lo kelak Itu luar biasa itu anak Dewasa sebelum waktunya Bener gak? Loh Pernah gak liat anak-anak TK berantem Yang ada apa? Dia nih Ini gara-gara dia Ini begini Sibuknya lain orang lain Lempar tanggung jawab Tanda kedewasan itu apa? Orang berani tanggung jawab Makanya kalau lu pacaran Sama orang yang gak tanggung jawab Dia tidur sama lu Dia tinggalin lu Habis itu Kenapa? Dia masih anak-anak Namanya anak-anak itu Yang penting gua enak Lu urusan nanti belakangan Nah kalau lu pacaran Sama orang model kayak begini Dia pikirannya di kepalanya Cuman begini Gimana supaya gua enak? Gimana supaya gua enak? Gimana supaya gua enak? Dia akan manfaatin lu Habis itu dia tinggalin lu Karena dia tidak bertanggung jawab Nah gimana kak caranya ngecek Dia tanggung jawab Apa enggak? Enggak bisa pakai Facebook bro Makanya orang kalau jadian Cuman kenal pakai Facebook Terus tiba-tiba jadian Wow Itu orang imannya Mengalahkan Memindahkan gunung Lebih itu Lebih gede itu Lu belum pernah ketemu Lu enggak tahu orang ini kayak apa Tiba-tiba lu jadian aja di Facebook Gitu kan Enggak Makanya gini loh Saya kalau ada anak muda Datang sama kita gitu ya Kak kita mau jadian Udah kenal sama dia berapa lama Baru minggu lalu kak Ketemu waktu traveling Ketemu di ujung gunung Kita naik gunung Dia lagi disitu juga Kita dapet cinta pertama Deng-deng-deng Deng-deng-deng Kayak sinetron Indonesia Zoom in, zoom out Zoom in, zoom out Deng-deng-deng Gitu kan Terus jadian Turun gunung Bersama-sama Wih romantis kak Kami pengen jadian Lu belum bisa ngerti Ini orang tanggung jawab Apa enggak? Butuh waktu Untuk pengenalan Makanya Terlibat dalam komsel Dan pelayanan penting Kenapa? Karena itu ajang display Bahwa lu itu orangnya Bertanggung jawab Waktu lu terlibat pelayanan Lu di komsel Itu ajang showcase Kalau mobil Ibaratnya showroom Ya kan Memperlihatkan Bahwa lu bertanggung jawab Atau lu enggak tanggung jawab banget Nah itu kelihatan Nah dari pengenalan inilah Kita bisa tahu Wih ini orang bertanggung jawab Boleh ini dipertimbangkan Gitu cara mainnya Bukannya langsung nyelonong Gitu aja Wih Woh ini nih I walk Gitu kan Udah jadian kita Nanti saya akan kasih tahu Cinta saja Tidak cukup Kemudian yang kedua Ciri-ciri orang yang dewasa Itu apa? Self-ful Self-ful itu apa maksudnya? Bensin emosinya Dia penuh Dia satisfy dengan dirinya sendiri Bensin emosinya penuh Dia bahkan sebenarnya Tidak butuh orang lain Untuk mengutuhkan dirinya Jadi kalau lu ditembak Dengan cara begini kalimatnya Engkau adalah separuh hidupku Tanpamu aku hanyalah setengah Aku tidak utuh tanpamu Bahaya itu Bahaya lu akan dikejar kemanapun Karena lu setengahnya dia Makanya ada lagu Jangan pergi-pergi lagi Kan gitu kan Aku tak mau sendiri Itu dinyanyiin pasangannya lagi di toilet Jangan pergi-pergi Ke toilet pun kalau bisa aku ikut Nih makanya ada orang pacaran Pacarnya Kemana pun harus ikut Gak boleh ditinggal sendirian Kenapa? Lu separuh gua Apalagi yang nembaknya Engkau separuh nafasku Wah amsyong itu Tau gak separuh nafas? Abis itu gak keluar-keluar Mati dia Kecuali ada lu Pertama-tama sih lu seneng Digituin Gila gua separuh nafasnya dia Gila Kalau gua gak ada mati dia Gua matiin aja nih orang Seneng lu pertama-tama Merasa kayaknya itu Kebutuhan bagi dia Coba lu hidupin 10 tahun kayak gitu Gila Anterin gua yang Tanpa lu mengantar gua Hidup ku ancur yang Yang anterin gua Gua mau pipis yang Jam 3 pagi lu lagi ngantuk-ngantuknya Yang bangun yang Anterin gua Karena lu separuh nyawa gua Gua harus pipis bersamamu Amsyong lu Pertama-tama sih lu seneng Gila Wah keren banget gua ya Coba lu terus-terusin kayak gitu Kenapa? Karena dia dirinya gak utuh Nih loh Kesalahan terbesar anak muda Adalah Dia mencari keutuhan hidupnya Dari orang lain Dia merasa seperti Kepingan pasel Yang bolong Yang hilang Dan orang itu Yang punya paselnya Dan dia jadian sama orang itu Berpikir begini Engkau melengkapi aku bro Engkau melengkapi aku Masalahnya Orang itu Dalam pikirannya Dia juga berpikir Kayaknya Dia juga Bisa melengkapi aku Padahal dua-duanya Sama-sama hilang Paselnya Terus begitu jadian Menemukan kenyataan Eh ternyata lu gak bisa melengkapi aku Satunya juga Lu juga gak bisa melengkapi aku Jadi siapa yang bisa melengkapi kita? Engkau Yuk kita cari lagi Padahal Kepingan pasel Yang bisa melengkapi hidupmu Itu cuma ada di Tuhan penciptamu Karena dia yang ciptain kamu Maka engkau tidak bisa mencari pada orang lain Loh kak kalau kayak gitu gak usah jadian dong kak Ngapain kita jadian? Kalau Yesus saja sudah cukup Lebih dari segalanya Tidak perlu lagi aku sama orang lain Bukan gitu maksudnya Maksudnya gini Aduh ini panjang nih jelasinya Bisa gak pulang nih kita nih Gini Di dalam hidup di dalam Tuhan Pacaran Menikah Itu bukan untuk membuat kita utuh Hidup di dalam Tuhan Pacaran atau pernikahan Itu adalah display dari kasih Tuhan Ada yang pernah lihat Tuhan Literally mata Lihat Tuhan Cenggreng ini Tuhan nih Ada yang pernah lihat Sedikit orang yang diberikan kasih karunia Untuk bertemu Tuhan muka dengan muka Kayak Musa, Paulus Itu sedikit Rata-rata orang gak pernah lihat face to face dengan Tuhan Betul gak? Gimana caranya orang bisa lihat Tuhan di dunia Yang Tuhan gak kelihatan ini Maka Tuhan punya role model Atau display tools Namanya apa? Pernikahan Pernah tahu kasih tidak bersyarat gak? Bentuknya kayak apa? Kasih tidak bersyarat Kayak Lapjong Kayak Samcan Kasih gak bersyarat tuh bentuknya kayak apa? Hari ini kalau saya ditanya Masih ada gak sih cinta tidak bersyarat di dunia ini? Gila semua aja ada bayarannya Pipis aja harus bayar Kemarin saya ke Israel Kurang ajar Pipis 1 dolar 4 orang Jadi kami urunan Ayo 1 dolar Masuk berempat Berempat Pipis aja bayar pakai dolar Hari ini semuanya transaksional Bahkan sorry Maaf Di gereja pun kadang-kadang Ada kasih transaksional juga Bahkan banyak Semua harus ditukar Nah kalau ditanya Kok ada gak kasih tidak bersyarat? Saya akan jawab begini Ada Mana? Lihat dong Saya akan bilang begini Lihat di pernikahan Lama lagi Kenapa? Gini loh Pernikahan itu keren sekaligus gila sebenarnya Jadi ke orang itu kalau berani memutuskan untuk menikah Menurut saya itu orang sudah sangat gila Luar biasa Kenapa? Karena janji nikah Ini cuma ada di Kristen nih Kalau di tempat lain nyalinya kurang Kalau di Kristen nyalinya berlebihan Jadi mereka janji nikahnya begini Aku akan mencintaimu dalam keadaan apa? Udah latihan semua Bagus ya Udah latihan semua Aku akan mencintaimu dalam keadaan Susah maupun Senang Kaya maupun Miskin Sakit maupun Sehat Dan kalimat berikutnya ini yang sakti mandrakuna Dan dalam keadaan apapun juga Itu mengerikan tuh Dalam keadaan apapun juga Artinya apa? Kalau ada kalimat Dalam keadaan apapun juga Artinya apa? Waktu lu nyolot Waktu lu gak setia Waktu lu Dari langsing menjadi langsung Waktu lu ngomelin gua Maaf Ekstrimnya Ekstrimnya Bahkan waktu lu selingkuh sekalipun Gua udah janji Bahwa gua akan tetap cinta sama lu Itu pernikahan Kasih tidak bersyarat Makanya hari ini Kalau mau lihat kasih Tuhan yang gak bersyarat Cara lihatnya gimana? Saya bilang Lihat di pernikahan Iblis pinter Dia pengen rusak gambaran kasih gak bersyarat Maka cara dia apa? Hancurin pernikahan Supaya semua orang gak punya bayangan Kasih Tuhan itu kayak apa Itu tujuan pernikahan Dalam kekristenan Untuk ngasih lihat Kasih Tuhan tidak bersyarat Bukan supaya utuh Bukan Justru lu harus utuh dulu Baru lu merit Karena kalau lu gak utuh Lu merit Bahaya Ngerasa gak aman Ya kan Apa-apa dikit curiga Apa-apa dikit curiga Apa-apa dikit curiga Makanya muncul Nah Posesif Makanya muncul lagu Kamu dimana Dengan siapa Sedang berbuat Apa Wiss Gak aman terus Itu siapa tuh? Ngapain kamu ngobrol lama-lama sama dia? Lu gak utuh Makanya sikapmu kayak Kurang terus Kurang terus Posesif Nah bahaya Kemudian ciri yang ketiga Apa orang dewasa? Orientasi orang Kalau sudah gede Itu memberi Memberi apa? Memberi kasih Makanya menikah tuh begini loh Waktu kita menikah Di dalam benak kita tuh Kita berjanji Sama pasangan kita Bahwa aku akan All out Memberi buat kamu Bagaimana lu bisa memberi Kalau lu gak punya apa-apa Dalam hidup lu Kak aku gak merasa Ada yang mengasihi aku Kak aku merasa gak aman Kak aku merasa diriku kurang Kak aku merasa gini Gini Terus lu mau menikah Kasian pasangan lu Lu akan menjadi Seperti vampir Yang menyedot dia Setiap hari Ada yang pernah Punya pengalaman Pacaran sama vampir Setiap hari disedot Habis ngapel Sabtu malam minggu Kok gue capek banget ya Habis ngapel ya Kok gue berasa lemes ya Karena sepanjang lu dating Yang ada Lu sayang gue gak Gue sayang sama lu Katakan lebih keras lagi Gue sayang sama lu Kurang sungguh-sungguh Katakan tiga kali Aku sayang kamu Aku sayang kamu Kayak present worship aja Kurang terus Antar jemput Masih kurang Telepon setelah ini Kan gue udah seharian Bersama lu Tapi kalau gue gak mendengar Suara lu Gue gak bisa tidur Telepon Udah gitu ditelepon Udah ngantuk belum Belum Udah tiga jam ngobrol Belum Sampai jam lima pagi Belum Besoknya dia harus kerja Kenapa? Kurang Makanya Kalau orang kurang Apa yang mau diberi? Nah yang bahaya adalah Kalau si cowok kurang Si cewek kurang Terus jadian Jadinya apa? Sedot-sedotan namanya Kurang Wah Vacuum cleaner Married sama Vampir Wah seru ya Sedot-sedotan Nah Kalau anak-anak Menuntut Tergantung Orientasinya apa? Minta terus Minta terus Minta terus Minta terus Gimana cara Ngenalin kayak gini? Butuh waktu Makanya temenan dulu Jangan langsung nyosor Temenan Dikenali Ini orang kok Nuntu Terus Apa-apa salah Apa-apa kurang Berarti warning Hati-hati Perlu dipertimbangkan dulu Oke Sekarang jebakan cinta Kedua Tadi yang pertama Adalah apa? Gambaran tentang Cinta yang sesungguhnya Berbeda dengan Kenyataannya Itu jebakan pertama Jebakan kedua Yang namanya Jatuh cinta Itu bukanlah Cinta Bentar Yang ini agak penting Karena itu saya turun Ke bawah Yang namanya Jatuh cinta Itu beda Sama cinta Kenapa kok saya Bisa bilang beda? Karena gini Jatuh cinta itu Adalah kondisi Ketika terjadi Reaksi kimiawi Di otak kita Waktu lu ketemu Orang Yang menurut lu Kayaknya yang lu Idam-idamkan banget Wah this is the guy Ini cewek ini nih Wah Sat di kepala Di otak kita Akan muncul Namanya zat cinta Dang muncul Nah Apa yang terjadi Waktu orang jatuh cinta Ini penting Dengarkan baik-baik Waktu orang jatuh cinta Di kepala dia Bagian otak Yang dia sering pakai Untuk reward Untuk ngasih hadiah Itu nyala Kenceng Teng 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 Sebaliknya Bagian otak Yang dia sering pakai Untuk ngeritik Mati Waktu orang jatuh cinta Pet Nah Makanya ada istilah Jatuh cinta Tai kucing Rasa coklat Kenapa Bawaannya Pengen Memuji Bawaannya Pengen Ngasih hadiah Bawaannya Pengen Memberi Terus Sementara bagian Kritiknya dia Mati Nah itu yang terjadi Waktu jatuh cinta Terus apa Salahnya pak Dengan jatuh cinta Problemnya adalah Zat cinta itu Cuman bisa Berlangsung Dua sampai Lima tahun Setelah Zat cintanya Habis Apa yang terjadi Bangun dari Kubur Namanya Setelah Zat cinta Habis Dek Otak Rewardnya Berhenti Otak Kritisnya Nyala Nah Makanya Orang Waktu jatuh cinta Dikasih tau kan Nama kakak rohani Nama teman-temannya Eh Cowok itu ya Itu playboy Lu jangan jadian Sama dia Itu playboy Udah banyak cewek Jadi korban Karena dia Otak reward lagi aktif Otak kritis lagi mati Dia jawab begini Justru itu tantangannya Kita orang Kristen Lebih dari pemenang Tuh kan Mulai pake jargon-jargon Gitu kan Kalau cuman yang biasa-biasa Mak Aduh Kita orang Kristen Harus dikasih tantangan Aku akan menaklukkan playboy Yang ada lu yang ditaklukkan Kenapa? Karena otak cintanya Lagi aktif Pernah ada satu pasangan Dateng sama saya Sama istri saya Konseling Mau jadian Saya nanya Ini pertanyaan wajib Yang saya selalu tanyakan Kalau ada anak muda Dateng ke kita Itu gini Apa alasan kamu Yakin banget Bahwa ini pasangan hidupmu Sampai seumur hidupmu Terus cowoknya jawab begini Karena dia cerewet kak Wih kaget saya Maksudnya Iya kak Saya itu orangnya Teledor Ceroboh Males Ya saya itu orangnya Sesuka-suka saya Nah saya ketemu pasangan ini Cerewat banget kak Saya bersyukur Tuhan Mengirim seseorang Menjadi alarm Iya Dia cerewetin saya Terus Saya merasa hidup saya Dibangun kak Oleh dia Wih kelihatannya rohani ya Keren banget ya Jawabannya ya Oh yaudah Bagus Jadian mereka Jenggreng Tiga bulan kemudian Datenglah orang ini ke saya Kak Kayaknya saya mau putus aja Loh Kenapa Kok mau putus Kan baru tiga bulan Kemarin kayaknya Udah optimis banget Kenapa kamu mau putus Dia jawab Dia cerewet banget kak Loh Bukankah itu alasan kamu Memilih dia menjadi pasangan Iya kak Tapi ini sudah berlebihan kak Cerewetnya Gue gak tahan Apa yang barusan terjadi teman-teman Yang barusan terjadi adalah Waktu dia jatuh cinta Semua yang jelek Bagi dia kelihatan baik Tapi begitu Zat cintanya habis Tiba-tiba kok ini jadi jelek ya Saya pernah ketemu orang Karena dia lagi jatuh cinta Pasangannya kentut Di depan dia Gitu kan Gak apa-apa ya Ada aromaterapi ya Gitu ya Gak apa-apa Masih jat cinta ya Bau kentut pun Terasa seperti lavender Tapi setelah jat cinta habis Dia kentut Diomelin di depan umum Awas lu Kayak begitu lagi Gue putusin lu Sampai pasangannya Nyeletuk Bilang begini Dulu awal-awal Lu gak begini Kenapa sekarang Lu jahat banget sama gue Nah Karena jat cinta Makanya Kalau lu cuman Sekedar jatuh cinta saja Bahaya Memasrahkan hidupmu yang seterusnya Hanya dengan sekedar jatuh cinta saja Bahaya Kenapa Karena itu cuman Zat kimiawi yang terjadi di otak kita Dan ngerinya apa Lu bisa jatuh cinta Pada orang yang banyak Dalam waktu yang bersamaan Bisa gak Bisa Jadi kalau orang bilang Jatuh cinta adalah Tanda perjodohan dari Tuhan Bukan Itu mekanisme otak kita Memang kayak gitu otak kita Setelah zat kimianya habis Bisa beli dimana kak Isi kuota Isi ulang Sayang sekali Udah gak bisa Nah pertanyaannya kan gini Kalau lu udah pacaran Lima tahun Jereng-jereng-jereng Menikah Honeymoon Setahun Jereng-jereng-jereng Lalu pernikahan Sudah jalan lima tahun Zat cintanya udah habis Pakai apa lu nerusin Pernikahan lu Gak ada isi ulang Gak ada kuota Gak ada tambahan Gak bisa beli di Indomart Lu mau nerusin pake apa Saya akan jawab begini Jangan teruskan pake jatuh cinta Teruskan pake cinta Cinta itu apa Nah makanya kenapa saya bilang Cinta itu buat orang dewasa Cinta itu adalah gini Keputusan sadar Tanpa tergantung situasi apapun Itu namanya cinta Saya nyadar bener-bener Istri saya ini cinta sama saya Kapan saya nyadarnya Bukan di tahun pertama pernikahan Saya nyadar waktu Bener-bener nih Ih istri saya ini cinta banget sama saya Kapan Tahun ke tujuh Sekarang saya sudah tahun ke sebelas Tahun ke tujuh Kenapa kok tahun ke tujuh Ya karena tujuh keren Enggak bercanda Kenapa tahun ke tujuh Karena di tahun ke tujuh Saya itu nyadar begini loh Saya itu ngelakuin kesalahan Berulang-ulang kesalahan yang sama Dia kayak gitu terus Saya bikin salah sama Terus lu bayangin Bikin salah yang sama tujuh tahun Berulang-ulang menyakiti dia Terus, 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 terus Tapi anehnya Dia selalu bilang sama saya Saya memaafkan kamu Saya mengasih kamu Kok bisa ya Ih saya baru nyadar Berarti ini orang Bukan jatuh cinta sama saya Ini orang cinta Sama saya Nah itu cinta Makanya waktu janji nikah Kita ngucapinnya apa Dalam keadaan apapun Juga Kenapa Karena lu hanya bisa mencintai Kalau lu sudah sadar Kalau lu masih gak sadar Lu masih mabuk cinta Lu masih jatuh cinta Itu bukan cinta Itu namanya asmara bro Nanti kalau itu udah habis Bangun, buka mata, jenggreng Nah itu baru namanya ujian cinta Makanya kalau belum siap mencintai Jangan jadian dulu Dan pastikan lu jadian Sama orang yang nangkep soal ini juga Makanya pilih yang datang malam ini aja Bercanda, bercanda Yang nangkep soal ini kenapa? Mesti janjian Janjiannya Bahwa kita bukan cuma jatuh cinta Tapi kita akan mencintai Seumur hidup Tanpa tergantung situasi Dari mana saya tahu ini? Dari Tuhan Yesus Kalau Yesus tergantung zat kimia jatuh cinta Amsyong kita hari ini Gawat Karena berkali-kali Kita membuat janji sama dia Berkali-kali kita ingkari Betul atau betul? Ini mau tahun baru nih Biasanya kalau tahun baru kan Bikin janji sama Tuhan Banyak kan? Tuhan 2019 saya akan baca Alkitab Ya setahun penuh Saya akan baca Alkitab 1 Januari Matthew 1,1 Silsilah Siapa memperanakan siapa? Waduh batal Baru 1 Januari Ih kalau Tuhan tergantung jatuh cinta Kita selesai Tapi lihat Walaupun lu nyolot Walaupun lu bikin dosa Walaupun lu hancur Walaupun lu kayak apapun Dikatakan di Alkitab Bukan kamu yang mengasihi aku Tetapi aku yang lebih dulu mengasihi Kamu Keputusan sadar itu Nah itu cinta Makanya saya bilang Love never fail Itu betul Makanya yang bikin pernikahan itu Bisa berhasil Seumur hidup itu apa? Kalau dua orang Hidup dalam ini No matter what I choose to love you Apapun yang terjadi Gue pilih mengasihi lu Apapun yang terjadi Gue pilih mengasihi lu Tapi problemnya Lu mesti punya ketemu pasangan Yang kayak gitu juga Kalau enggak Berat sebelah Lu mengasihi terus Dia enggak mengasihi lu Parah juga Nah makanya Mesti ketemu Dua orang yang Punya paradigma Yang sama soal ini Terus berikutnya Terakhir Abis ini kita tanya jawab Jebakan ketiga Dari jebakan cinta itu apa? Kita semua Yang masih single Di dalam benak kita Selalu berpikir begini Gimana cara nemuin pasangan yang terbaik? Yang mana diantara sekian ini Yang adalah tulang rusukku Kok bertebaran tulang rusukku? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Kita selalu pikirannya begini Menemukan yang terbaik Pertanyaan saya gini teman-teman Kalau misalkan nih Lu udah nemuin nih Ah si dia Pertanyaan gue Emang dia pasti mau sama lu? Pasti mau gitu? Kan belum tentu Kita itu terlalu sering fokus Menemukan mister right Menemukan miss right Menemukan pasangan yang benar Tapi kita lupa Apakah kita udah jadi pasangan yang benar Atau belum Jadi fokusnya adalah begini Nah ya Fokusnya adalah Jangan sibuk sekedar Cuman mencari Tapi lu mesti sibuk Mengupgrade hidup lu Karena begini teman-teman 80% orang itu Dapet pasangan Dari orang-orang di sekitar dia Jarang tiba-tiba kita Dapet pasangan orang planet Mars Itu jarang banget Biasanya orang-orang sekitar kita Nah Kita cenderung ngumpul Dengan orang Yang levelnya Sama Level ini Saya gak bicara duit Saya gak bicara Sosial ekonomi Level itu Bicara tentang apa? Bisa level kerohanian Bisa level cara berpikir Bisa level karakter Etitude mental Makanya begini Orang-orang yang Troublemaker Coba lihat kumpulannya Troublemaker Ngumpulnya sama Troublemaker Coba lihat di sekolah Yang suka males Yang suka bikin ulah Berandal Orang-orang ngaco Ngumpulnya sama siapa? Sama yang ngaco juga Coba yang kutu buku Yang kacamatanya tebel Catatannya komplit Bawa buku kemana-mana Ngumpulnya sama siapa? Ya sesamanya Maka kalau dia ngumpul Dengan sesamanya Kira-kira kemungkinan besar Dia dapat pasangan hidup Dari Ya dari kumpulannya Kurang lebih kayak gitu Artinya gini teman-teman Kalau kualitas lu Satu sampai seratus Kualitas lu Angkanya lima puluh Lu akan cenderung ngumpul Sama orang-orang yang Kualitasnya lima puluh juga Karena lu sering ngumpul Sama orang yang kualitasnya Cenderung lima puluh Kemungkinan besar Lu dapat pasangan Di antara mereka Jadi lu jangan expect Dapat pasangan yang Wih keren Hebat Bertanggung jawab Sementara lu gak mikirin hidup Lu Lu ancur Lu Parasit Atau parasit Minta ditraktir Minta diboncengin Minta 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 Terus Terus Tiba-tiba Tepat pasangan yang Wih dewasa Kebapaan Keren banget Cinta Tuhan Anak tunggal Dapat warisannya Lu tiba-tiba Pengen yang kayak gitu Gak bisa Kalau lu pengen Dapat pasangan yang Berkualitas Lu mesti Upgrade hidup lu Punya kualitas Maka lu nanti Akan berkumpul Dengan orang-orang Yang kualitasnya Sama kayak lu Gampang aja Gampang aja Gini loh teman-teman Kalau lu pengen Dapat pasangan cinta Tuhan Lu mesti cinta Tuhan duluan Kenapa? Karena orang yang cinta Tuhan Ngumpul sama orang Yang gak cinta sama Tuhan Gak bisa jalan bareng Orang yang cinta Tuhan Kerjaannya tiap hari apa? Cerita kebaikan Tuhan kan? Gila Tuhan baik banget Dalam hidup gua Dia tolong gua Dia kasih gua kebaikan Gini-gini-gini Orang yang gak cinta Tuhan Dia akan bilang begini Lu ngomong apa sih? Dari tadi ngomong gak jelas Gak bisa jalan bareng Orang yang gak cinta Tuhan Ngomongannya apa? Miso-miso Ya Jerapa Gorilla Kingkong Pingwin Keluar semua kan? Pingwin Pingwin Nah kalau lu bukan orang kayak gitu Lu gak bisa Kecuali lu orang kayak gitu Nah kalau lu juga Mulut lu penuh dengan sampah Lu akan ngumpul dengan orang yang Mulut yang penuh sampah Maka kalian menikah Jadi tempat pembuangan sampah Isinya kalau konflik Sampah bertebaran Daksa lu kuingkong Daksa lu jerapa Nangkep gak maksud saya? Loh kak saya pernah ketemu Orangnya baik-baik kak Kenapa kok dapet pasangan Suka mukul Kok dapet pasangan Kok suka mempermainkan dia Nah ini Saya bahas sedikit Yang saya sebut kualitas Itu bukan cuma Yang perilaku kelihatan Yang saya sebut dengan kualitas Itu juga Kesehatan emosi Barusan kemarin Saya counseling dengan Satu cewek Aduh kasihan banget Jadi ini cewek begini Teman-teman Dia pacaran dengan Satu cowok Terus cowok ini Selingkuh Terang-terangan Jelas Selingkuh Terus cewek ini bilang Ya sudah Kalau kamu lebih cinta sama dia Ya udahlah Kamu jalan sama dia aja Nah cowok-cowok ini Gue kasih tau nih Kalau cewek ngomong kayak gitu Lu tau gak artinya apa Cewek itu sering ngomong Artinya berkebalikan Jadi kalau cewek ngomong Yaudah deh gak apa-apa Lu pergi aja Itu artinya Lu jangan pergi Gitu Nah tapi cowok Sering gak paham Oh yaudah Kalau lu mengizinkan Yaudah gue pergi aja Begitu lu pergi Dia bilang Jahat lu ya Kenapa lu tinggalin gue Lalu bilang katanya pergi Bukan itu maksud gue Nah tapi lu ngomong kayak gitu Terus maksudnya apa Nah makanya lu agak sedikit Harus belajar Nah ini cewek ngomong begini Yaudah kalau lu lebih cinta sama dia Yaudah lah Lu jalan sama dia aja Lu tau gak artinya apa Artinya lu harusnya pilih gue aja Lu jangan sama gue Tapi ini cowok Ya sudah Kalau lu sudah rela Gue jalan sama dia Ih beneran diputusin Jalan sama cewek ini Jalan sama cewek ini Jeng 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 Tau gak ini cewek apa Dia stress Dia depresi Dia nangis setiap hari Dia counseling Dia bilang begini Gue sayang banget kak sama dia kak Gue rasanya pengen mati aja kak Sama dia kak Sampai dia whatsappin setiap hari Kalau lu udah bosan sama dia Kalau lu udah putus sama dia Lu balik sama gue ya Gue tungguin lu Nih gue tanya lu cewek-cewek Menurut lu cowok kayak gitu Perlu gak ditungguin Sekarang lu jawab gitu Tapi waktu lu terjebak dalam cinta Lu akan bilang Ya tiba-tiba jadi worth it sih kak Ditungguin kak Abis dia orangnya gini-gini Nih gue kasih tau Karena dia secara emosi Kesehatan dan kualitasnya gak utuh Maka dia akan attract orang-orang Cowok-cowok Yang seringkali memanfaatkan Orang-orang seperti ini Kenapa? Karena orang yang sehat emosinya Cowok yang sehat emosinya Akan berasa gak tahan Jadian sama orang kayak gini Tapi kalau cowok yang suka manfaatin Dia akan seneng ketemu cewek kayak gini Dan somehow cewek model kayak begini Akan menarik cowok-cowok Yang suka mempermainkan Selama dia gak beresin hidupnya Dia gak upgrade kualitas hidupnya Dia akan terus dikelilingi cowok-cowok Yang menyakiti dia terus Meninggalkan terus Tapi dia gak bisa keluar dari itu Dia akan terus bilang Gue tungguin lu Sampai maut menjemput Gue tungguin lu Seribu tahun lamanya Maka problemnya adalah Kami counseling Yang kami bereskan adalah Bukan urusan hubungannya Yang kami bereskan Lu mesti menang Dari ketidakutuhan emosi lu Kalau enggak Lu akan terus attract pasangan-pasangan Yang gak oke datang sama lu Makanya Orang yang suka minder Gak percaya diri Lu akan attract orang-orang Yang suka merendahkan Harga diri lu Kalau lu berpikir Gini loh Habis kak Cuman dia satu-satunya cowok yang mau Udah gak ada lagi yang lain Jadi walaupun dia orangnya kayak gitu Yaudah lah gue tungguin Justru cara pikir seperti itulah Yang membuat lu dipermainkan Sama cowok itu Lu harus menang Dari rasa tidak berharga Dari rasa emosi yang kurang Yang lobang Ini lu mesti menang dulu Makanya saya bilang Kalau lu gak ketemu Yesus Kristus Tuhan dulu Lu akan ketemu orang-orang Yang merusak hidup lu terus Jangan pacaran deh Mending kalau kayak gitu Hidup lu makin rusak Makin rusak Makin rusak Makin rusak Sampai di titik Lu gak bisa perbaikin lagi Nah saran saya adalah begini Pulang dari sini Cek Hati saya gimana Gini loh Kalau kita masih minder Kita masih Ngerasa gak berharga Kita masih ngerasa Ada yang kurang Dan sebagainya Datang sama Tuhan dulu Beresin dulu Jangan buru-buru cari Dari orang lain Beresin dulu Ini adalah jebakan Yang ketiga Terakhir Habis ini saya tanya jawab Saya kasih materi tambahan Tadinya gak ada Saya siapin Karena saya melihat Ada wajah-wajah yang sepertinya Sangat Haus akan cinta Materi terakhir ini Adalah bicara tentang begini Kak Gimana caranya Ada orang yang sudah Lama Gak dapat-dapat pasangan Padahal wajahnya Juga gak ada yang salah Duitnya juga Udah banyak Pekerjaan mapan Dan sebagainya Tapi lama Kok Gak dapat-dapat pasangan Beberapa langsung Matanya berbinar-binar Itu saya Itu saya Itu saya Jangan lihat kiri kanannya Kasian Saya akan jelaskan Pakai ini Ini sebenarnya ada kaitan Dengan yang terakhir Saya bahas tadi Kalau ada sesuatu Yang bermasalah Dalam diri kita Kita nanti juga akan Bermasalah keluarnya Makanya akan sulit Dapat pasangan Nah ini ilmu penting Tolong jangan disalahgunakan Saya bahas ini Gak di sembarangan tempat Kayaknya ini Kurang dari 10 kali Saya bahas ini Tapi saya malam ini Bahas di sini Jadi tolong jangan disalahgunakan Pria-pria Playboy Bertobatlah Ya Oke Apa sih yang bikin orang Jatuh cinta sama kita Apa sih yang bikin orang itu Tertarik sama kita Apa sih yang bikin orang itu Akhirnya mau berpasangan Dengan kita Sampai seumur hidup Kalau lu sudah tahu Nanti lu bisa melakukan Sesuatu dengan diri lu Supaya lu lebih gampang Untuk punya pasangan Nah ini saya akan bahas Buat teman-teman yang sudah Merasa Kak kayaknya saya sudah Lakukan berbagai hal Tapi kok kayaknya sulit Nah Orang itu kalau sampai titik Dari pertama dia tertarik Sampai kemudian dia Mutusin untuk Ya aku menikah dengan kamu Dan mau hidup bersama Dengan kamu seumur hidup Itu ada tiga lapisan Nah lapisan pertama Itu adalah lapisan Yang saya sebut dengan penampilan Apa yang bikin orang pertama kali tertarik Itu adalah penampilan Jadi kalau ada orang yang bilang begini Enggak usah pedulikan penampilan Yang penting hatimu murni Seperti Kristus Yesus Ya Yang bisa lihat hatimu itu siapa bro Cuma Tuhan Butuh waktu yang cukup lama Untuk menunjukkan orang itu Punya hati yang murni Betul gak? Bisa gak? Ketemu dalam lima menit pertama Ngobrol Cek-celek-celek Gila ini hatinya murni banget Ini orang nih Gila ini Kristus Yesus banget nih Bisa? Lima menit pertama Bagi beberapa orang yang sudah sangat terlatih bisa Tapi umumnya Orang pertama kali yang dilihat apa? Penampilan Maka saya bilang begini Penampilan bukan yang terpenting Tapi penting Saya menjumpai banyak orang Yang jomblo berkepanjangan Beberapa diantaranya Tidak memperdulikan penampilan Maka saran saya pulang dari sini adalah Cek dulu Kalau ngomong Mulutnya Bau Mengerikan gak? Kalau lu ngomong aja Orang sudah Kena urapan Bagaimana mungkin dia betah-betah Lama-lama sama lu Apalagi lu ngomongnya Menggebu-gebu Tau gak Tuhan itu baik? Kasih setianya Kekal Dia gak pengen lama-lama sama lu Pantesan Orang kok gak pengen deket-deket sama lu Gitu kan Ini hal simple Ini hal simple Gini lah Udah lah Kita gak munafik lah Udah lah Manusia itu Tidak bisa Tidak menilai Ada kalimat bunyinya begini Don't judge the book by It's cover Tapi saya nanya Kalau beli buku Bukan yang terpenting Itu adalah layer kedua Namanya personality Lihat pertama Ding Memukau Bling-bling Ding Ding Ya kan Ada kipas angin Kena rambutnya Rambut pentin Wih Kita pengen deket kan Ngobrol Begitu ngobrol Hei Personality lu itu Sangat Apa ya Sangat friendly Sangat warm Sangat Tipe person Itu Masih tertolong Penampilan lu Keren banget Miss universe Gitu kan Tapi begitu ngomong Isinya pedang semua Jelep 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 Lama-lama orang Lihat lu juga muntah Walaupun lu Kayak miss universe Gitu kan Nah maksud saya apa Yang harus di upgrade Bukan cuman penampilan aja Banyak cewek-cewek Hari-hari ini Terlalu Mementingkan penampilan Yang nomor satu Walaupun ya penting Tapi bukan yang terpenting Kenapa Karena itu cuman Bikin orang itu Kayak ya tertarik Tapi yang bikin orang Lama-lama sama lu Itulah personality Salah satu personality Yang bikin orang Gak mau lama-lama sama lu Itu adalah satu Personality terlalu agresif Personality terlalu agresif Itu apa Terlalu Apa sih Kalau orang Jawa bilang Cabla Tahu gak cabla Yang ngomong itu kayak Gitu ya Termasuk Wah pokoknya Gak dipikirlah Kalau ngomong Gitu lah Terlalu agresif Terlalu kayak mendominasi Itu bikin Bikin orang Mundur teratur Yang kedua Yang bikin orang Sepo sama lu adalah Kalau lu Ibadah dimana Disini Oh iya Yang jam berapa Yang jam pertama Oh dapetin apa Seminar hari ini Banyak Ngomong gak liat Ngitung cecak Diam Wah itu juga bikin orang Lama-lama Garing banget nih Makanya latihan Saya bilang Harus berusaha Bro Jodoh tidak jatuh dari langit Kalau jodoh jatuh dari langit Mati dia Dermati Kayak Mr. Bean Jodoh itu tidak muncul di kamar Pintu kos lu Tiba-tiba ketok-ketok Siapa kamu? Aku dikirim Tuhan Jodoh harus diusahakan Gini Ada gak andil Tuhan menolong kita? Ada Tapi Tuhan butuh partnership Dengan kita Kitanya juga mesti mengusahakan Kalau kita nih Contoh nih Seminar kayak gini Jangan duduk di pojokannya Terus dibalik kain hitam Gitu Dengerin seminar Gitu Jangan Abis kelar acara ini Minggel Kenalan dengan orang baru Ngobrol Hei Kenalan Gimana Blah-blah Ngobrol Cerita Personality-nya dibangun Kak Gimana cara ngebangunnya? Banyak Baca buku Lihat Youtube Ikut training saya Baca buku saya Itu buku saya banyak tuh Nanti dibeli Di upgrade Itu personality Bikin orang betah Lama-lama sama kamu Penampilan saja Tidak cukup Personality-nya harus oke Nah Problemnya adalah gini Orang betah Lama-lama sama lu Tapi belum tentu Mau menikah sama lu Ada orang yang Penuh personality-nya Bagus sekali Tapi kita bilang begini Dia sih Kalau jadi temen asik Kalau jalan sama dia Asik Tapi menikah sama dia Nanti dulu Nah itu bagian yang ketiga Namanya adalah Karakter Jadi buat temen-temen Yang sedang dalam perjuangan Mencari pasangan hidup Jangan menyerah Upgrade tiga bagian ini Kalau kamu sudah Mengupgrade tiga bagian ini Karakter itu apa sih? Karakter itu gini Kejujuran Integritas Nilai-nilai yang ada Dalam diri kita Itu dibangun Nah problemnya adalah Semakin dalam lingkarannya Semakin sulit diketahui Yang paling cepat diketahui apa? Penampilan Bener kan? Nah Makanya supaya orang Tahu karakter lu itu baik Lu harus menjembatani Supaya layer-layer yang di luar ini Bisa membuat orang Mendekat sama lu Jadi percuma kalau gini Kak saya karakternya baik Saya cinta Tuhan Saya ketemu satu orang cewek Di gereja kami Umurnya Ya 30 lebih lah Lebihnya berapa Enggak usah dikasih tahu Karakternya luar biasa banget Cinta Tuhan Jujur Pokoknya ini kalau jadi istri Udah lah istri idaman Tapi maaf Secara personality dan penampilan Banyak cowok Enggak pengen deketin dia Kenapa? Karena maaf Ini pelajaran buat kita juga Karena dia menyebarkan aroma-aroma tertentu Tahu maksud saya? Blackberry BP Jadi waktu counseling dengan kami Kami gak bilang begini Doa lebih banyak Baca akitab lebih banyak Bangun kerohanian World dia udah bangun kerohanian Terus-terusan Counseling sama kami Yang bener adalah Kami mulai kasih tahu Ya lu tahu gak Kalau dalam radius sekian Engkau mengeluarkan aroma tertentu Nah itu bikin banyak orang Enggak mau deket sama lu Masa kah? Kok saya gak nyadar? Ya iyalah Ya lu pasti gak nyadar Makanya saya kasih tahu Dan selama ini teman-temannya Enggak ada yang mau ngasih tahu dia Kan kasihan Nah saya kasih tahu Terus dia mulai upgrade Dia mulai pakai Beberapa produk tertentu Dan lain-lain Tertolong Karena aromanya mulai berkurang Orang mulai deket sama dia Karena orang mulai deket sama dia Ngobrol sama dia Kerja bareng sama dia Ketahuan karakter Orang ini Nangkep gak maksud saya? Karakter yang tadinya itu Enggak ketahuan kenapa? Karena orang buru-buru deket sama dia Kerja sama dia Begitu ini radiusnya udah diperkecil Layernya dibenerin Yang awal Orang jadi deket sama dia Kerja bareng jadi tahu Ih ini orang ternyata keren Ih karakternya bagus banget Kalau jadi pasangan hidup keren banget Akhirnya orang jadi memikirkan Mempertimbangkan Kayaknya boleh nih gue doain dia Nah itu Seringkali kita di gereja Menitik beratkan hanya Doa yang banyak Baca akitab yang banyak Doa yang banyak Baca akitab yang banyak Sementara lalat udah di atasnya Orang yang gak Orang gak tahu Lu doa seberapa banyak Baca akitab seberapa banyak Kecuali orang itu jadi deket sama lu Dia baru tahu Nah tapi supaya dia deket sama lu Lu personality dan penampilannya Mesti dibenerin Supaya orang itu punya kesempatan Untuk lihat karakter lu Tapi kalau karakter lu jelek banget Lu mau personalitynya keren Lu mau penampilan lu keren Cepat atau lambat Orang akan tahu bahwa karakter lu jelek Dan lu akan ditinggalkan Nah oke lah Saya udah banyak ngomong nih Sampai udah makin tambah kurus saya Pertanyaan Jadi teman-teman Kalau ada yang mau nanya Ada beberapa teman-teman Yang akan menolong saya Dari beberapa menit tadi Ko Joshua ngomong Merasa diberkati Angkat tangannya Wah banyak sekali Pasti disini Pingin banget Pingin banget Apalagi yang single Yang tadi teman saya ngomong single Ingin tanya sesuatu Pastinya Pertanyaannya Luar biasa Luar biasa Ko Josh Nah Malam hari ini Kita langsung buka Untuk saya ceritanya jawab Siap Oke Mungkin dari Teman-teman yang ada disini Boleh Yang ingin bertanya Boleh angkat tangan Pakai kasus teman juga boleh ya Pakai nama samaran juga boleh Contoh Kak saya punya teman nama bunga Seperti itu juga boleh Gak masalah Oke satu Minta tolong Boleh berdiri Oke Sebutkan namanya Shalom Ya Berkenalkan nama saya Widia Saya dari mahasiswa Undip Yang mau saya tanyakan gini Kak Jadi Saya Sedang mendoakan seseorang Selama Satu bulan ini gitu Tapi orang Hooray Tapi Saya belum tahu pasti Yang bikin saya suka sama dia apa Mungkin karena Kakaknya punya karunia lawatan Mungkin itu yang bikin saya suka sama dia Tapi Punya apa? Karunia lawatan Karunia lawatan Wow Tepuk tangan dulu luar biasa Setiap Setiap Kakaknya Kan kita kebetulan Satu pelayanan bisa dibilang Jadi Apa namanya Saya belum bisa pastikan 100% saya suka sama dia Cuman Entah beberapa lama ini Saya punya kerinduan Mendoakan dia gitu Kebetulan Kakaknya juga lagi ada masalah gitu Nah Yang jadi yang saya tanya kan gini Sebenarnya Kakaknya orangnya Cuek banget gitu Cuek Ketika kita cet-cetan Tapi kalau kita ketemu Kakaknya friendly banget Nah saya mau tanya Orang seperti itu Patut gak untuk diperjuangkan? Itu aja Wah Tepuk tangan dulu luar biasa Luar biasa Pertanyaan yang luar biasa Silahkan gue Joss Untuk dijawab Tolong itu Kakak dikirim ke Jakarta Tinggal sama saya 3 bulan dulu Gini Karena saya gak kenal ya Saya kan gak tahu Apakah Ini karakteristiknya Orangnya seperti apa Tapi begini Yang saya mau lebih komentarin itu Proses untuk kita mendoakan Proses mendoakan Jadi gini Waktu kita mendoakan Kesalahan kita seringkali adalah Kita berdoa Tanya sama Tuhan gini Tuhan ini bener gak? Ini orang bener gak? Ini orang bener gak? Pasti lu nanti endingnya Jawabannya bener Yakin gue? Yakin Pasti nanti endingnya Tuhan bilang bener Gitu Kenapa? Karena hati kita Kalau udah suka Itu kecondongannya besar sekali Jadi kalau kita lagi proses mendoakan Itu yang didoakan bukan Bener gak? Bener gak? Bener gak? Karena ujungnya pasti bener Tapi gini Yang kita perlu doakan tuh gini Tuhan Aku udah siap belum? Ada hal-hal tertentu Yang lu perlu koreksi gak Tuhan? Di dalam diriku Ada hal yang gak oke Yang membuat aku tuh Belum siap untuk menjalani Sebuah hubungan Ada gak? Nah itu yang kita perlu doakan Nanti Tuhan akan reveal Kamu orangnya kayak gini Kamu orangnya kayak gini Kamu orangnya kayak gini Kamu siap gak untuk sebuah hubungan? Itu satu Jadi doanya harus diubah Tuhan aku siap gak? Yang tadi aku bilang itu loh Siap gak untuk hidup berpasangan? Kedua Saya pengen komentari Hati-hati dengan karunia Jangan terpesona dengan seseorang Karena karunia Saya sudah banyak mendengar Kasus tragis Orang menikah dengan WL Bukan WL yang tadi ya Maaf ya Yang tadi ya Sudah banyak mengalami mentoring lah ya Ada orang menikah dengan pendeta Orang menikah dengan Pokoknya terutama yang sering muncul di panggung Itu kan memang karunia Tuhan tuh memukau sekali Kita lihat Wih gila ini dipakai Tuhan dan sebagainya Teman-teman kalian harus tahu Karunia itu jubah Karunia itu baju Kalau bajunya dicopot Ya saya tetap kurus Begitu saya pakai baju ini Keliatannya gak kurus-kurus banget Walaupun kelihatan kurus Begitu ini dicopot Wih doremi fasol saya Nah jadi Saya butuh orang yang mencintai saya Waktu saya doremi fasol Bukan waktu saya pakai baju ini Nah gimana caranya saya tahu Ini orang waktu tidak Tidak dalam keadaan diurapi Ini orang waktu karunia dan urapannya lagi Off Lagi Tuhan gak kasih Lagi gak diaktifkan Orang ini kayak apa Kenali dulu Cara kenalinya gimana Temenan Kalau temenan Mesti dilihat Waktu dia dalam keadaan krisis Nah saran saya Jangan cuma sekedar mendoakan Tapi mulai mengamati Mengamatinya terutama kan pelayanan bareng kan Nah jangan waktu urapan terjadi Uji lah Oh luar biasa Ini benar banget Jangan Mengamatinya waktu apa Waktu orang kritik dia Kamu tadi tuh terlalu mendominasi Gini 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 Respon dia gimana Di tengah meeting Waktu ada orang gak setuju sama dia Waktu macet Nyetir Waktu macet Ban bocor Waiter salah kasih pesenan makanan Ngisi bensin Ternyata salah kembalian Gak dibalikin duitnya Nah waktu krisis-krisis terjadi Sikap dia seperti apa Nah itu yang kamu harus Menjadi alat ukur Ini orang dewasa gak Untuk jadi pasangan Jadi saran saya Satu doakan Saya sudah siap belum Diri saya sendiri sudah siap belum Kedua Berikan waktu untuk pengamatan Di masa-masa krisis Ketiga saran saya Tanya kepada pembimbing rohani Kalau di gereja kami Biasanya orang kalau mau jadian Itu misalkan saya mau jadian Sama istri saya gitu ya Saya punya pembina Istri saya punya pembina Lalu saya cerita sama pembina saya Nanti pembina saya Akan taktok sama pembina dia Akan taktok Untuk mengecek Apakah ini sudah siap Apakah secara kerohanian Mereka sudah dewasa Atau belum Nah maka saran saya Cari kakak rohani Untuk tanya pendapat Karena kadang Kita ini pemain di lapangan Gak kelihatan situasinya Sementara orang yang lihat dari atas Kadang-kadang bisa lihat situasinya Seperti apa Nah itu saran saya untuk tiga hal itu Layak diperjuangkan gak Mesti dicek dulu Begitu Oke luar biasa Tunggu tangan dulu luar biasa Jadi ada tiga step ya Itu perlu dicatat Yang lain juga boleh catat Iya Tadi dari audiens Dan sekarang saya mau Dari salah satu panelis kita dulu Nanti saya akan lepar Jadi bergantian Mungkin dari Jennifer Cieva atau Ping Ping Salah satunya Silahkan Oke Kayaknya berat nih Salam Kak Joss Saya dengan Eva Salam Kebetulan di gereja ini Itu kan terbagi Ada generasi remaja Generasi ABG Generasi yang 30 tahun ke atas Kebetulan saya mewakili Yang 30 tahun ke atas Nah kendala di tempat kita itu Seringnya adalah Generasi 30 tahun ke atas Terutama yang wanita ya Kak Joss Biasanya mereka itu Sering disebut di luar itu Kalian itu standarnya terlalu tinggi Nah tapi kalau Contoh saya sendiri Saya kalau melihat diri saya Saya merasa memang standar Saya harus seperti itu Karena menikah itu Seperti yang Kak Joss tadi bilang Menikah itu bukan sesuatu yang mudah Karena hidup dari dua karakter Yang berbeda Dan itu Setelah menikah itu kan Untuk seterusnya Tidak ada kata cerai Dalam kekristenan Nah kalau yang Menurut Kak Joss sendiri Standar tinggi itu Bagaimana? Ya bicara standar itu begini Ada yang namanya standar yang prinsip Ada yang namanya standar yang gak prinsip Standar yang prinsip Yang tidak boleh ditawar Apapun yang terjadi Adalah pasanganmu Harus bertumbuh dalam Kristus Bukan Kristen loh Saya ngomongnya Bertumbuh dalam Kristus Saya gak peduli Lu mau ngomong Agama gua Bapak Bu Agama gua Bole-bole Agama gua Ubur-ubur Yang penting standar gua Lu bertumbuh dalam Kristus Yesus Karena banyak orang Kristen Yang gak bertumbuh dalam Kristus Jadi standarnya adalah Bertumbuh dalam Kristus Orang yang bertumbuh di dalam Kristus Udah pasti nanti hidupnya itu Progres terus Makin lama serupa Kristus Itu udah gak bisa ditawar Di antara semua standar Satu ini aja yang paling tidak boleh ditawar Yang lain gimana kak? Keuangan kan katanya Harus mandiri keuangannya gini-gini Saya bilang begini Tidak harus punya pasangan yang kaya gak harus Bahkan dia mungkin pasangan yang masih Baru lulus Baru mau kerja Boleh gak? Jadi boleh Asal Dia secara karakter Bertumbuh dalam Kristus Pengelolaan keuangannya memang benar Walaupun dia belum kaya hari ini Kalau pengelolaan keuangannya benar Suatu hari nanti dia akan Mapan juga Tapi kalau dia hari ini kaya raya Tapi ngelola duitnya gak benar Suatu hari Lu akan terjebak utang juga Jadi Standar-standarnya gak prinsip itu Yang kayak gitu-gitu tuh Rambut harus keriting Kulit harus putih Tinggi 170 cm Rasnya harus keturunan ini Itu standar yang tidak prinsip Nah di bagian yang tidak prinsip Bolehlah kita Otak atik Terus kemudian jangan terlalu pasang standar Yang terlalu Hanya malaikat yang bisa memenuhi Atau standar yang hanya Crazy rich Surabaya yang bisa Ya kan lagi Lagi heboh tuh ya kan Nah harus punya rumah Harus punya mobil Tidak harus Kalau kualitas dia bagus Suatu hari dia akan bisa beli rumah Dan beli mobil buat kamu Tapi kalau kualitas dia buruk Dia punya rumah Dia punya mobil Akan terjual Buat bayar utang Pengelolaan uang gak bagus Jadi itu gak prinsip Yang prinsip Yang tidak boleh ditawar Bertumbuh dalam Kristus Udah itu aja Masa sulit sih cari orang Yang bertumbuh dalam Kristus Ya Menurut saya Sulit Tapi tidak sesulit itu Nah di luar itu Bolehlah dimodifikasi Yang lain-lain Ya Bau mulut Dan lain-lain Ya itu bisa diperbaiki lah ya Bau mulut Penampilan Saya dulu tuh hancur banget Saya dulu tanya istri saya Waktu saya nembak dia Wah kasih karunia saya Kok dia bisa mau sama saya Saya juga bingung Hancur banget penampilan saya Sekarang ini sudah permak Habis-habisan Gini aja udah permak Habis-habisan Lu bayangin dulu Gue kayak gimana Hancurnya Ya itu kasih karunia Jadi Itu gak prinsip Cuman satu prinsipnya Harus bertumbuh dalam Kristus Gitu Oke Berarti kita harus cari Pasangan yang bertumbuh Di dalam Kristus Maka semuanya itu Bisa dinego ya Kalau contoh Bau mulut Dan lain-lain Itu bisa dinego lah ya Tapi yang Wajib itu Harus bertumbuh Dalam Kristus Cari orang yang bertumbuh Dalam Kristus Oke Selanjutnya saya akan buka Lagi pertanyaan Untuk yang di duduk Untuk yang di luar Oke boleh Oke Terima kasih Untuk namanya Boleh Nama saya Gin Oh betul ya Nama saya Gin pak Ini saya jujur Saya bertanya tentang Menceritakan teman saya Ya Anak tiga pak Anak tiga Ya jadi Ini Kejadian nyata Bahwa saling menyukai Tapi Tidak mendapat terus itu Dari orang tua Patut dipertahankan Atau tidak Sama-sama Kristen Sama-sama cinta Tuhan Gimana pak Makanya gini Makanya Aduh Saya susah ngomong Ini bisa panjang lagi Bisa seminar satu sesi Gini Menikah itu Kegiatan rohani Jadi orang yang sudut Pandangnya tidak rohani Gak akan bisa ngerti Pernikahan Menikah itu rohani Kenapa? Karena yang ciptakan Pernikahan itu Tuhan Pacaran Itu yang ciptakan manusia Pacaran itu culture Budaya manusia Tapi kalau pernikahan Itu yang ciptakan Tuhan Jadi kalau kita Gak bisa memahami Pola pikir pencipta Dari benda ini Kita gak akan Pernah ngerti Ini buat apa benda Ya Itu satu dulu Makanya Waktu kita memutuskan Mau punya pasangan Dan menikah dengan dia Kita harus punya Pola pikir itu gini Saya firm gak Secara iman Dan rohani Dengan orang ini Bukan cuman sekedar I love you You love me Yuk kita jalan bareng Bukan cuman sekedar itu Kita tuh mesti punya Apa ya Keyakinan rohnya itu Mesti ada Nah ini yang gak rohani Gak ngerti nih Saya ngomong keyakinan roh Apa sih ini kok kayak mistis banget Klenik Pakai roh-roh Apa segala macam Merit aja dibikin susah Bukan dibikin susah Memang merit tuh rohani Makanya Ini terpaksa saya jelaskan Maaf Ini terpaksa saya jelaskan Apa sih yang terjadi Waktu orang itu Pemberkatan nikah Ini karena penting saya berdiri Waktu orang Pemberkatan nikah Jangan anggap enteng Pemberkatan nikah Waktu orang Pemberkatan nikah Yang terjadi adalah Roh dia dengan Roh pasangannya Dipersatukan dengan roh Tuhan Menjadi trinity Tritunggal Makanya dikatakan Waktu Tuhan menciptakan Pria dan wanita Marilah kita menciptakan Mereka serupa Dengan gambaran kita Tritunggal Itu artinya apa Pria Wanita Tuhan Disatukan rohnya Waktu pemberkatan nikah Bang Maka muncul Ayat Alkitab Apa yang sudah Dipersatukan oleh Tuhan Tidak bisa diceraikan Oleh manusia Itu bukan Pernikahannya Yang gak bisa diceraikan Kalau pernikahannya Bisa diceraikan Kapan saja Uang itu cuma surat Yang gak bisa diceraikan Itu apa Kesatuan rohnya itu Walaupun kita sudah Pisah rumah Rohnya nyatu terus Bersama dengan roh Tuhan Maka waktu kita Memaksa menikah Dengan orang lain Tuhan bilang Lu berjinah Karena roh lu sudah Bersatu trinity ini Tunggu sampai putus dulu Baru bisa Nah itu penjelasannya Maka waktu kita Mau bersatu dengan seseorang Mesti punya Keyakinan roh Kalau keyakinan rohnya Sudah didapet Orang tua bilang Jangan Salam saya Perjuangkan Dengan doa Sampai Tuhan Melakukan sesuatu Luar biasa Waktu saya Jadian sama dia Saya tambahin Testimoni dulu Saya terbawa Suasana Iya Gitu Pernah gak disetujui ya Oh enggak Waktu saya Jadian sama Istri saya Kakeknya dia Tidak setuju Sama saya Papanya dia Tidak setuju Sama saya Papanya dia Waktu itu Masih di Amerika Sampai telepon Meyakinkan Kalau bisa Jangan sama saya Kakeknya dia Dari Madiun Dalam keadaan sakit Naik mobil Pergi ke Surabaya Menemui dia Cuma mau ngomong Lu putusin aja Itu orang kurus Gak jelas Putuskan dia Kami ambil Waktu berdoa Memperjuangkan Secara roh Berdoa Satu Kedua Istri saya akan jelasin Bagaimana caranya Supaya saya bisa diterima Akhirnya Nah Jadi secara roh Dikerjakan Tapi secara penampakan Kita juga mesti Ngerjain sesuatu Jangan cuma Doa puasa Doa puasa Makin kurus Saya makin gak diterima Nanti Nah Istri saya punya trik Bagaimana membuat Saya pelan-pelan bisa Masuk ke keluarga dia Terus kemudian bisa diterima Pelan-pelan Boleh istri saya jelasin Berat nih kasusnya Jadi kalau Kalau gak disetujui Kan pasti cerita Apapun tentang dia Pasti jelek semua kan Maksudnya walaupun Kita menceritakan Hal-hal yang bagus Nah Waktu itu Saya Sudah tahu Bahwa kalau Saya cerita yang bagus Percuma Jadi Saya menceritakan Hal-hal manusiawinya dia Maksudnya yang jelek-jelek Tapi Jeleknya bukan benar-benar jelek Tapi jelek yang Ada ending bagusnya Maksudnya ada Ada perbaikannya Ada Apa Progress Maksudnya misalkan Males jadi Enggak gitu Tapi Caranya harus smooth Bukan Bukan serta-merta langsung Promosi dia Karena pasti ditolak Udah pasti Maksudnya kalau kita Cerita apapun tentang dia Tentang pasangan kita Yang gak disetujui Pasti akan langsung ditolak Ada resistensi Nah cara masuknya adalah Beberapa kali kalau dia main Kadang-kadang saya paksa Salah satu misalkan Mama ada Kita ngobrol bareng Terus disitu Saya tunjukin Kualitas dia yang Gak Gak bisa dilihat Maksudnya dengan cerita Jadi misalkan doa Atau apa Maksudnya pas Saya minta dia untuk Inisiatif Lebih inisiatif Misalkan Mama lagi sakit Atau apa Didoakan Tapi bukan saya yang suruh Kayak gitu-gitu Maksudnya inisiatif-inisiatif Yang Kita dorong dia Secara Apa namanya Ya pokoknya di belakang layar Kita udah tek-tokan sebenarnya Ini mama lagi sakit Atau Bikin kondisi-kondisi Yang Membuat Pasangan kita Bisa display Karakter dia Tapi smooth ya Maksudnya Gak 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 kasar Maksudnya Gak Gak lewat cerita kita Gak lewat Tiba-tiba kita ngomong Eh pasanganku tuh Gini-gini-gini Gini loh Jadi gak sengaja-ngaja Tapi pas ada momen-momen tertentu Kita pakai momen itu Seperti itu Mungkin itu ya Jadi intinya adalah Show Display the quality Jadi gini Kalau pasanganmu tidak disetujui Buat pasanganmu ini Bisa menunjukkan kualitas Di depan keluarga lu Tapi jangan Gini Papa Ngumpul-ngumpul Ini berkualitas Gitu Gak gitu Terjadi natural Misalkan Keluargamu Punya budaya Kalau ulang tahun Ngucapin Apa segala macem Nah janjian dulu Ya keluarga gue Ini kayak gini-gini Nanti waktu datang Kamu lakukan kayak gini Kayak gini Kayak gini Bukan disetting Tapi benar-benar Kualitasnya ditunjukin Nah susah Kalau pasanganmu Memang gak berkualitas Jadi apa yang mau ditunjukin Yang pantasan Orang tua lu Gak setuju Tapi kalau lu yakin Pasangan lu ini Berkualitas banget Tenang aja Pelan-pelan tunjukin Pelan-pelan tunjukin Nanti orang tuamu Akan lihat Kayaknya lumayan juga dia Kayaknya boleh juga nih dia Memang butuh waktu Tapi perjuangkan Menurut saya Nanti waktu kalian Memperjuangkan Dan akhirnya terjadi Breakthrough Peng Pernikahanmu Nanti akan jauh Lebih kuat dari orang Yang gak pernah ngalamin itu Karena kalian Memperjuangkannya Bersama-sama Jadi saran saya begini Kalau keyakinan rohnya Sudah dapat Perjuangkan Jangan gampang Menyerah Untuk hubunganmu Jangan gampang Menyerah Untuk hubunganmu Kalau lu benar-benar Udah yakin banget Secara confirm gitu ya Jangan gampang Menyerah Buat hubunganmu Gitu Oke Dan satu lagi Yang paling penting Adalah Kita jangan Maksudnya Sebagai pasangan Yang gak disetujui Jangan Kepancing Dengan Omongan Orang tua kita Tentang misalkan Jelek-jelekin pasangan Atau jelekin kita juga Kalau kita berpasangan Karena itu ngaruh banget Jadi begitu komentar mereka Negatif tentang hubungan kita Kita gak boleh Feedbacknya itu jelek Karena Begitu feedback kita Kemereka jelek Misalkan kita marah Atau kita malah ngomong Ya kalian Karena kalian gak suka aja Dengan hubungan kita Makanya kalian begitu Itu gak bagus Jadi benar-benar Buat pasangan-pasangan Yang gak disetujui Benar-benar Kalian sebagai Apa ya Dutanya dia Duta pasangan kalian Kalian sendiri harus Menjaga emosi kalian Supaya gak Kepancing dengan Omongan-omongan jelek Tentang hubungan kalian Karena itu jadi Penilaian banget Maksudnya Kadang-kadang orang tua Kan kenal banget Kita luar dalam ya Maksudnya Namanya anaknya Nah begitu Kita itu Ngelawan mereka Mereka mengira Bahwa Karakter kita itu Jadi berubah Gara-gara Berhubungan dengan pasangan kita Jadi tambah Gak disetujui Sudah pasti itu Absolut Jadi benar-benar Waktu Saya memperjuangkan dia Yang paling susah Bukan displaying dia Karena Beberapa kali Displaying dia Oke Tapi yang paling susah Tantangan Buat saya sendiri adalah Saya yang kepancing Maksudnya Takut kepancing Dengan omongan-omongan Yang gak benar Tentang hubungan kita Nah itu yang benar-benar Susah sekali sih Tapi Karena saya Maksudnya Belajar Untuk Menerima Pendapat Orang tua saya Dengerin mereka Dengerin keberatan mereka Tentang hubungan kita Justru malah mereka Membuka diri Ternyata anakku Enggak Enggak Ngelawan gitu Maksudnya Ditentang hubungannya Tapi malah Enggak rusak Enggak jadi karakter saya sendiri Enggak jadi rusak Karena Karena hubungan ini Malah justru Semakin baik Nah itu tantangan yang terbesar sih Buat pasangan Maksudnya Buat kita yang Enggak disetujui Cukup Oke Luar biasa sekali Oke Selanjutnya Pertanyaan dari panelist Jennifer Mungkin bisa Bertanya Saya Jennifer Koh Saya mau tanya Ada quotes Yang sering dipakai Sama orang Judulnya Perkatanya kayak gini Dibalik Pria yang sukses Ada wanita yang Kuat Ada wanita yang hebat Nah Yang saya mau tanya itu Kenapa kok wanita Harus di belakangnya pria Kenapa gak bisa Di sebelahnya Atau misalnya Kual sama kuat Atau mungkin Di depannya Kenapa kok harus Jadi backupnya pria Tanya yang bikin quotes tuh Kenapa gitu ya Apa itu memang Prinsip Yang selama ini Berjalan di hubungan yang ada Atau ada alasan tertentu Terus mungkin Pertanyaan kedua ya Kok sekalian ya Siap Saya kan mungkin Kalau JFA tadi kan Mewakili umur 30 Saya mungkin Mewakili yang umur 20 Yang masih 20 dan belasan Dan sekian Mungkin disini juga ada Banyak teman-teman Yang masih sekolah Masih kuliah Usia dimana Kita ini sering ketemu Sama lawan jenis Gitu ya pokoknya Nah saya mau minta tips Gimana caranya Pacaran yang sehat Punya healthy relationship Sambil treadmill Sambil ngegym Ya itu saya kok Thank you Oke yang pertama Dalam kekristenan Pria dan wanita itu equal Pria kastanya Tidak lebih tinggi Dari wanita Pria dan wanita Di mata Tuhan Equal Setara Tapi fungsinya berbeda Tuhan menetapkan pria Untuk memimpin Itu sebabnya Dia selalu kelihatan Muncul di depan Berada di depan Bukan berarti Dia lebih hebat Daripada yang ada Di belakangnya Hanya fungsinya aja Dia ditaruh di depan Contoh Waktu kita datang ke gereja Pertama kali Yang menyambut kita Ada namanya Asyir Fungsi dia Ditaruh di situ Apakah Asyir Adalah orang nomor satu Di dalam ibadah kita Tidak semua orang Yang melayani di ibadah kita Equal di hadapan Tuhan Bahkan pengkutbah Tidak lebih tinggi Daripada Asyir Di mata Tuhan Tapi posisinya Tuhan tetapkan Bisa berbeda Nah jadi yang kita lihat Bukan depan belakangnya Ini secara posisi Tapi justru wanita Menurut saya Kalian para wanita Itu diberikan Kasih karunia Lebih kuat Dari pria Tanda kutip Kenapa? Karena sebutan Untuk wanita itu Penolong Kalau yang namanya Penolong Lebih kuat dari Yang ditolong gak? Ya dong Namanya juga Penolong Berarti yang ditolong Membutuhkan Pertolongan Kan gitu kan? Nah makanya Wanita Itu sebenarnya Dipersiapkan Tuhan Memang menjadi pilar Menjadi tiang Dalam rumah tangga Makanya Penelitian sudah membuktikan Wanita itu Lebih tahan stres Dari pria Secara fisik Wanita lebih tahan sakit Daripada pria Makanya kalau pria Suka menyakiti wanita Wah lu pria Keterlaluan Mentang-mentang Mereka tahan sakit Lu sakit-sakitin terus Gitu kan Nah itu Keterlaluan Nah makanya Wanita perlu memahami Posisi Fungsi Bukan Bukan begini Bukan Kenapa sih Wanita kok kalah Sama pria Gak ada hubungannya Kalah menang Ini cuma bicara soal Berfungsinya bagaimana Nah Tren modern Adalah wanita Diarahkan Untuk mengkudeta Kepemimpinan pria Terutama wanita Yang karakteristiknya Dominan Jadi kalau kalian Belajar psikologi Ada wanita-wanita Yang memang karakteristiknya Dominan Cenderung Mengambil alih Kepemimpinan Itu bahaya Ketika wanita Mengambil alih Kepemimpinan Di rumah Maka muncul Lagu sekolah minggu Mama Berkuasa Bumi bersuka Bumi bersuka Gitu kan Nah itu bahaya Yang perlu dilakukan Oleh wanita Dominan Menolong Prianya Untuk tampil Menjadi pemimpin Menggunakan Dominannya Untuk menolong Pria Supaya mimpin Jangan diambil alih Kepemimpinannya Nah itu Ya menjawab pertanyaan pertama Kenapa sih Wanita selalu Dibalik pria Enggak selalu Kadang-kadang Ada masa-masa tertentu Istri saya yang maju Ngadepin Ya Kenapa Karena dia karunianya Di area itu Ada masa-masa tertentu Saya yang maju Ngadepin Ini kalau bicara Siapa di depan Siapa di belakang Tapi secara fungsi Tetap Tuhan berharap Saya sebagai pria Yang memimpin rumah tangga Istri menolong saya Oke clear ya Nah kedua Bagaimana pacaran yang sehat Pacaran yang sehat adalah Pacaran yang mempersiapkan diri Untuk pernikahan Kalau pacaran ditanya Kapan kamu nikah Belum tahu kak Kamu suatu hari Akan menikah gak Belum tentu juga kak Kalau lu punya pasangan Yang jawab kayak gitu Pikir ulang Untuk meneruskan hubungan dengan dia Kenapa Kenapa Berarti dia menganggap Pacaran dengan lu itu Seperti Latihan Gini Analoginya tuh gini Pernikahan itu adalah Tampil di panggung Pacaran itu adalah Gladiresic Yang namanya Gladiresic Pasti manggung dong Ada gak Gladiresic Udah GR gitu kan Gladiresic Kapan kalian manggung Belum tentu Kita cuman Gladiresic aja Seru-seruan aja Gila lu Gladiresic kok seru-seruan Gladiresic itu H-1 Mau tampil Nah itu pacaran tuh kayak gitu Proses audisi Nih Kalau namanya Gladiresic Masih audisi gak Gladiresic Udah Gladiresic Jangan-jangan Pemain drumnya gak cocok Ganti orang Udah enggak Udah fix Udah jelas Itu pacaran Audisi itu kapan Waktu temenan Waktu temenan Dipilih Di audisi Nah pacaran yang sehat Adalah pacaran yang Mempersiapkan diri Kepada pernikahan Maka kalau dating Obrolannya Bukan Rambutmu Bergilau-gilau Seperti nyiur Melambai Isinya bukan Gombal-gombalan Isinya tuh Bermutu Berkualitas Obrolannya itu apa Obrolan persiapan Pernikahan Kalau kita konflik Gimana cara konfliknya Terus pacaran sehat Yang kedua itu apa Pacaran yang melibatkan Orang lain Pokoknya kalau pacaran Sudah mulai eksklusi Berduaan Orang lain numpang Lu yang punya bumi Orang lain numpang Itu udah jelas Tanda gak sehat Udah gak usah Pakai alasan rohani-rohanian Jelas gak sehat Lu kemana-mana Maunya berdua Maunya berdua 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 Orang lain Kasih nasihat Urus hidup lu sendiri Kami bisa ngurus hidup kami sendiri Jelas Sakit itu pacaran Selalu pacaran yang sehat Melibatkan orang lain Melibatkan komunitas Melibatkan kakak rohani Melibatkan pemimpin rohani Bersedia dikoreksi Itu pacaran yang sehat Orang tua Dilibatkan Itu pacaran yang sehat Pacaran yang gak sehat Eksklusif Berduaan Apa-apa Just you and me Just you and me Jangan dengarkan Apa kata orang Dengarkan kata saya saja Emang lu Tuhan Nah itu udah jelas Gak sehat Ketiga Pacaran yang sehat Selama proses lu Banyak karakter lu Yang bertumbuh Dulunya suka ngomong jorok Tiba-tiba sekarang berubah Dulunya males Sekarang lebih rajin Kalau lu pacaran Nilai lu makin jeblok Lu pacaran Lu makin ngelawan orang tua Lu pacaran Lu makin tinggalin Tuhan Lu pacaran Pelayanan lu makin gak fokus Jelas pacaran lu gak bener Pacaran sehat itu Buahnya kelihatan Dan dirasain sama orang lain Jadi kalau mau nanya Bro Sis Pacaran gue sehat apa gak sih Nanyanya bukan sama diri sendiri Nanyanya sama lingkaran terdekat Orang-orang yang bisa lihat lu Nah orang lain akan kasih masukan sama lu Itu tiga indikasinya Oke luar biasa sekali Tuh tangan dulu Sudah dicatat ya Jangan lupa Ini penting banget buat yang single-single Oke Ada lagi pertanyaan dari Oke boleh Dari depan dulu Namanya Silahkan Perkenalkan nama saya Andika Saya mau bertanya kau Tadi kan kau Joshua ngomong bahwa Salah satu karakter atau syarat Untuk memilih pendamping adalah Ia tuh harus memiliki rasa haus Untuk bertumbuh mengenali Kristus tadi Terus salah gak sih kau misalnya kita Salah Misalnya kita memiliki mindset bahwa Gue mau nyari pasangan yang Sepadan dan seimbang dengan gue Kalau gue pelayan ya Gue juga pengen nyari pacaran Pasangan yang sepelayan dengan dua Tapi Kalau tadi kan itu salah atau benar Bagaimana tanggapan ke Joshua Dengan kata orang yang Lu tuh kalau pelayanan tuh Gue usah nyari pacar Ya fokus aja sama Tuhan Itu gimana tanggapan ke Joshua Baru Pertanyaan yang ketiga Misalnya kita Pacaran Dengan yang beda Agama tapi tipis Oh iya Kalau tadi kalau Kristen dengan yang Ya 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 Nah itu kan Kristen sama Kristen Kalau pacaran bedanya Jauh kan Kita Lihat jaraknya juga bisa Oh ini udah gak bisa Bentengnya terlalu tinggi Itu tanggapan ke Joshua Gimana dengan Pacaran beda agama Pertanyaan yang sangat bagus Apa pertanyaannya Bercanda Yang pertanyaan Tapi yang pertama saya beneran lupa Sepadan Oh iya yang sepadan Ya Oke Oke Sepadan itu definisinya gini Ya jangan salah paham Saya sudah melayani Tuhan 24 tahun Dia baru saja bertobat Sepadan ya Nah ukuran sepadan atau enggak itu begini Dilihat dari progres pertumbuhan Saya sudah melayani Tuhan 24 tahun Tapi di tahun ke 25 ke 26 Saya gak progres Saya masih kayak gini-gini aja Saya bertumbuh gak berarti Enggak Dia baru bertobat Uh tapi dia bertumbuh banget Karakternya berubah Ada cinta Tuhan Dia lakukan ini itu Ini itu Bertumbuh gak dia Berarti sebenarnya saya Yang gak sepadan sama dia Nangkep gak Nangkep gak Jadi ukurannya itu bukan Jumlah lama pelayanan Posisi pelayanan Berapa jam dia berdoa setiap hari Bukan itu Ukurannya itu adalah Perubahan-perubahan karakter Yang makin serupa Kristusnya Itu kelihatan gak Nah itu kesepadanan itu disitu Ukurannya Nah itu ya Satu Kedua Pelayanan itu jangan nyari pasangan Hus Pelayanan kok cari pasangan Setuju saya Orang itu kalau melayani Di benak dia Kepalanya adalah Ingin give the best buat Tuhan Tapi kalau di tengah pelayanan Ketemu pasangan Boleh dong Boleh gak Saya ke mal Tujuan saya nyari sepatu Saya fokus nyari sepatu Di tengah proses Saya nyari sepatu Saya ketemu orang Nemenin saya Dalam perjalanan saya Nyari sepatu Masa saya tolak Tinggalkan saya sendiri Saya ingin nyari sepatu Loh sama Saya juga mau nyari sepatu Yuk jalan bareng Gak mau Saya fokus mau nyari sepatu Kan bego saya Jadi menemukan pasangan Di tengah perjalanan itu Boleh Tapi bukan begini Saya mau nyari sepatu Tapi Aduh gak dapet sepatu Gak apa-apa Yang penting dapet teman Pendamping Nah berarti saya pindah fokus Nah makanya Waktu kita fokus melayani Kalau kita fokus melayani Kita cinta Tuhan Kita akan ketemu Orang-orang yang satu perjalanan Sama kita Ingat yang saya jelaskan tadi Kita akan ketemu Orang yang satu perjalanan Sama kita Makin kita fokus Mendekati panggilan Tuhan Kita makin ketemunya Yang satu perjalanan Nah kemungkinan besar Teman pendamping kita Adalah orang-orang yang hatinya Sama sama kita Tapi kalau fokus hidupmu Dugem Fokus hidupmu Ngobat Fokus hidupmu Yang ancur-ancur Kamu ketemu teman Seperjalanan juga Kemungkinan itu Nanti pasanganmu juga Nah gitu Jadi gitu ya Jadi waktu melayani Jangan jelalatan Yang ini bukan Yang ini bukan Yang ini bukan Fokus aja ngelayanin Tapi nanti di perjalanan Bisa ketemu Muncul Nah kalau ketemu Gak apa-apa Bangun hubungan aja Terus pertanyaan ketiga tadi apa? Beda tipis Walaupun tipis tetap beda Makanya indikator saya Bukan agama Indikator saya Pertumbuhan dalam Kristus Mau agamanya Agama cong-cong sekalipun Kalau dia bertumbuh Dalam Kristus Boleh Karena orang Untuk bertumbuh Dalam Kristus Dia harus punya Hubungan dengan Kristus Supaya dia punya Hubungan sama Kristus Dia harus Kenal Bangun hubungan Tiap hari Baru dia bisa Bertumbuh Agama dia Cong-cong Gak apa-apa Walaupun dia Agama cong-cong Asal dia bertumbuh Dalam Kristus Terima aja Tapi kalau dia orang Kristen Gak kenal Tuhan Gak bertumbuh Dalam Tuhan Jangan mau Jadi bukan di agama Perlu di cek Udah bertumbuh Belum dalam Kristus Bener-bener punya Hubungan gak Sama Kristus Taunya dari mana Perubahan hidupnya dong Kalau saya makin deket Sama Sorry siapa namanya Rudy Saya makin deket CS sama Rudy Lama-lama saya makin Serupa seperti Rudy Cara guyonannya Celetukannya Karena saya udah CS Banget sama dia Makin serupa Saya dengan dia Lah ini orang Makin serupa Kristus Makin dia deket Sama Tuhan Dia akan makin serupa Gitu cara ngecek Pertumbuhannya Oke luar biasa Satu pertanyaan lagi Dari luar Dan satu dari panelis Satu oke Boleh silahkan Namanya berdiri Siapa Selamat malam Nama saya Joshua Nama saya Hidup Joshua Saya mau tanya Konsep kekristianan Yang benar itu Jodoh dari Tuhan Atau restu dari Tuhan Karena seringkali kan Kita mendengar bahwa Dapat jodoh dari Tuhan Tapi bagaimana kita Tahu jodoh yang dari Tuhan Itu yang mana Yaitu kok Pertanyaan yang sangat bagus Dan untung ditanyakan Di dalam konsep kekristianan Jodoh itu partnership Dengan Tuhan Tuhan tidak pernah Mengikatkan tali merah Kita dengan seseorang Yang Entah bagaimana caranya Tiba-tiba kita ketemu Di tengah jalan Ini dia Enggak Jadi kita punya hak Preogatif penuh Untuk memilih Siapa jodoh kita Tuhan cuma memberikan Panduan Yang ini loh Yang kayak gini loh Yang kayak gini Loh kak Bagaimana dengan Kasus Kasus Ripka Dengan Isak Ya Kan dipilihkan Siapa bilang Dipilihkan Kan itu Bujangnya Isak Bujangnya Abraham Dikasih kisi-kisi kan Kamu nanti Akan ketemu Di jam segini Wanita yang muncul Di jam segitu Yang ngasih minum Minum Ontah-ontamu Nah itu Bisa siapa saja Wanita yang muncul Di jam itu Ngasih minum ontah Kenapa di jam itu Di jam itu Adalah jam Yang wanita jarang Maksudnya gini Itu jam dimana Awal banget Jam-jam wanita Ngambil air Berarti wanita Yang pertama disitu Sudah jelas wanita Yang sangat rajin Nah bisa siapa saja Tapi diantara Para wanita itu Ripka yang punya Kualitas rajin Dia muncul di jam itu Maka bujangnya Langsung bilang Ah ini Tuhan gak pernah loh Bilang Namanya Ripka Terus bagaimana Dengan nabi Siapa itu Saya lupa Yang disuruh Menikah dengan pelacur Ya Hosea ya Suruh menikah Dengan pelacur Dipilihin Pelacur lagi Bro Kalau baca kitab Yang benar Itu konteksnya Bukan tentang LSD Jangan pakai Ayat itu Untuk konteks LSD Itu konteksnya Bicara tentang Israel Jadi Hosea Lagi dijadikan Apa ya Role model Miniatur Dari the true Israel Yang sudah Apa ya Berjinah Meninggalkan Tuhan Nah itu Jadi ini bukan LSD Jadi Tuhan memberikan Kisi-kisi Kita ngikutin Panduan Tuhan Tapi kita punya Kebebasan Untuk milih Jadi ada selera Pribadi kita Yang boleh dimasukin Yang ke Korea-Koreaan Boleh Ke Arab-Arapan Boleh Itu selera Pribadi kita Makin banyak selera Pribadi masuk Makin susah Nyarinya Nah makanya Yang diutamakan Adalah prinsip Dari Tuhannya dulu Baru selera Pribadi kita Dikompromikan Jadi kalau Konsepnya Yang model Oh tapi kak Ada loh Yang orang menikah Dengar suara Dari Tuhan Di depan mata dia Deng-deng-deng-deng Tuhan bicara Ini jodohmu Mu Mu Gitu ya Ada memang Yang kayak gitu Langsung Dari Tuhan Tapi persentasenya Kecil Sekali Dan menurut saya Pasti ada maksud Tuhan yang sangat besar Contoh Si misionaris A Harus menikah Sama misionaris B Karena mereka Akan pergi ke Kuwait Untuk penginjilan Tuhan mau bekerja Di sana Nah maka Tuhan Harus berdaulat Ngetemuin Jadi jangan terlalu pede Kita sok keGRan Tuhan Bicara sama saya Wanita ini Huruf depannya R Belakangnya H Pakai baju merah Nanti duduknya Di baris kesekian Gini-gini Terus kamu janjian Eh nanti kamu Duduknya di baris kesekian Lu atur-atur sendiri Tuhan kalau sampai Berdaulat kayak gitu Berarti ada maksud Yang besar sekali Jadi gak sembarangan Dia lakukan kayak gitu Ya Jadi jarang banget Dan kasus spesial banget Tuhan sampai bicara Kamu menikah Sama dia Ini jodohmu Ini 90% lebih Cara alami Termasuk saya juga Caranya alami Ya Jadi kita jangan Ngeroh-ngeroin diri sendiri Jangan halusinasi Tuhan bicara Sama kamu Tuhan bicara Sama kamu Terutama untuk Kasus LSD Itu sangat berbahaya Saya sudah mendengar Banyak sekali orang Datang sama saya Kak Tuhan bicara Kak Tuhan bicara Setelah saya cek Hantu yang bicara Jadi gitu Konsepnya Jodoh Jodoh dari Tuhan Jadi tetap harus Natural mungkin Senatural mungkin Dan ada usaha kita Usaha kita Dan usaha pasangan kita Ya Dan yang pastinya Dibawa ke Tuhan Oke Mas Joshua Makanya jangan Yang masih single Jangan mengurung diri Di kamar Terus-terus berdoa Tiba-tiba jodoh jatuh Dari langit Enggak gitu caranya Keluar Berteman Bersosialisasi Ikut Berbagai macam acara Seluas mungkin Pertemanan Makin besar peluangmu Untuk dapat pasangan Cari teman Sebanyak-banyaknya Siapa tahu Di satu-satunya Ada yang cocok Itu ya Betul Luar biasa Oke Satu pertanyaan lagi Terakhir dari Pinkping Halo Halo Saya Pinkping Hari ini komplit ya Kau ini dari Juniper umur 20an CEVA 30 Saya tengah-tengahnya Saya mau tanya Gini kita sebagai cewek Kalau lagi dideketin cowok Kita tuh Diam Menunggu Atau kita Take action Nah kalau take action Kita harus seperti apa Soalnya kadang Kalau misal kita Take action Dipikirnya Agresif Agresif Apa gitu Memang cowok tuh Suka tell me Kadang-kadang Nah makanya Di gereja kami Kenapa dibantu Dengan semua Punya pembina Kadang-kadang Case-case Kayak begini Ini cowoknya tuh Cowoknya sebenarnya Doain dia Tapi gak nangkep Sinyal dari dia Jadi ya Biasa aja Nah ketika Dikonsultasikan Sama pembina Nah ketemu Titik nyambungnya Makanya saya Rekomendasikan Memang kalau bisa Di anak muda Ada proses mentoring Ada proses discipleship Ada proses pembinaan Menolong juga Untuk proses LSD ini terjadi Itu Satu dari sisi gereja Dari sisi cewek Bagaimana Kalau kami Biasanya selalu Memberikan Advise Untuk Boleh memberikan Sinyal Jadi cewek itu Boleh memberikan Sinyal Memberikan Tanda-tanda Memberikan Apa ya Kalau sekedar Bangun hubungan Bangun percakapan Itu boleh Tapi memang Tidak disarankan Untuk sampai Sangat Ngomong duluan Saya akan menyerahkan Kepada pemimpin lokal Karena kalau Kalau tiap Beberapa gereja Itu ada yang Valuenya tidak sama Pak Jadi saya juga Tidak mau mengajarkan Di bagian ini Karena sangat situasional Tapi kalau ditanya Saya pribadi Ini saya pribadi Saya pribadi Menurut saya Sebaiknya menunggu Sebaiknya menunggu Kalau saya pribadi Dalam proses menunggu itu Memulai percakapan Menunjukkan tanda Memberikan sinyal Memberitahu kepada Pembimbing rohani Supaya pembimbing rohani Ngasih tahu dia Itu boleh Itu boleh Nah Tapi kalau sampai Nembak Menyatakan Kalau saya pribadi Sebaiknya jangan Kenapa jangan Ada alasannya Karena begini Biasanya Biasanya Ini tidak selalu Biasanya Kalau cewek Nembak duluan Cowok itu Lebih gampang Kayak Kan lu yang Nembak gua Bukan gua yang nebak lu Lu yang ngejar-ngejar gua Jadi kayak lebih gampang Ngelepasin Gitu Karena memang Secara psikologis Ya walaupun Zaman modern ini Sudah mulai bergeser Tapi secara psikologis Memang cewek itu Cenderung lebih Megangin Daripada cowok Secara psikologis Cowok-cowok jangan marah Tidak semua Begitu Nah itulah Alasan kenapa Sebaiknya tetap Cowok yang Menembak Kedua Kenapa cowok Tetap harus yang menembak Karena dia pemimpin Terutama Kalau dia Aku gak berani Aku gak berani Nembak Nunggu ceweknya Nembak dulu Ya lu tuh pemimpin Nembak aja gak berani Terus nanti gimana Kalau ngadepin Pak RT Kan gitu Nah itu sebabnya Kenapa kami Tetap punya Pendapat Sebaiknya Cowok Cowok yang Nembak duluan Walaupun di zaman Emansipasi ini Banyak sekali Cewek yang sudah Memeranikan diri Gitu kan Apalagi di film-film Korea Udah diajarin kan Cara nembaknya Pakai cipok kan Gitu Nah itu Don't try this Add anywhere Gitu Ya makanya Itu bisa dicoba Cerita kepada Pemimpin Rohani Pemimpin Rohani Konfirmasi kepada orangnya Itu cara yang aman Gitu dari saya Oke luar biasa semuanya Tepuk tangan dulu Buat Kocos dan Tuhan kita Yang sangat luar biasa Mengirimkan beliau Di tengah-tengah kita Kocos Terakhir kali mungkin Kocos Untuk kita semua Agar tidak terjebak Dengan cinta Kisih-kisihnya Dari semua yang tadi Dibicarakan Mungkin satu patah Dua patah kata Untuk kita Apa Biar kita tidak terjebak Dengan cinta Dan kalau boleh sih Kita minta Didoakan Kocos Untuk yang single-single ini Biar cepat Mendapatkan pasangannya Siapa yang mau Mendapatkan pasangan Segera Tidak angkat tangan Tidak dikirim loh Nah oke Luar biasa Apanya yang angkat tangan Saya punya sebuah Pesan penting Untuk para single Orang Kalau sampai single Berkepanjangan Jangan karena Teman-teman Jangan merasa Karena Karena aku Badanku gak bagus Karena wajahku jelek Karena memang Aku gak punya kemampuan Enggak Enggak ada hubungannya Sama sekali dengan itu Trust me Saya punya Banyak case Di gereja kami Maaf Ini bukannya ngomong Jelek Catik Tampan Bukan Banyak case Di tempat kami Yang secara Penampilan Sebenarnya Minus Tapi tok Menikah-menikah juga Dan bahagia-bahagia juga Jadi problem Orang yang single Berkepanjangan Itu bukan di Eksterior Tapi lebih di interior Di internal Di dalam hati Pasti ada sesuatu Yang dia itu Belum beres Dan belum pulih Ada sesuatu yang Program internal Di dalam dirinya Itu yang mesti diubah Supaya keluarnya Itu energinya Apa yang keluar Dari dalam dirinya Itu influence Orangnya itu Berubah Jadi saran saya adalah Jangan minder Dengan postur tubuh Dengan wajah Dengan apa Jangan minder Ini buat teman-teman Yang single Buat secara Keseluruhan Begini Pacaran Dan pernikahan Itu bukan Mainan anak-anak Bukan mainan Anak-anak Itu sesuatu Yang menuntut Dedikasi Kerja keras Sesuatu yang Membutuhkan Kedewasaan Dan kemarin Saya barusan Posting lagi Di instagram Menikah itu Sekolah mengampuni Seumur hidup Jadi kalau kita Belum siap Secara hati Untuk berjumpa Dengan situasi Sulit Dan berjumpa Dengan situasi Situasi gak nyaman Kita akan babak Belur dalam Pernikahan Ini bukan Mainan anak-anak Jadi menurut saya Begini Makin cepat Kita menjadi Dewasa Makin cepat Tuhan Membukakan Banyak jalan Bagi kita Untuk kita bisa Berpasangan Makin lama Kita kekanak-kanakan Mungkin Engkau bisa Dapat pasangan Tapi kondisi Relationship Mua akan babak Belur Dan itu Melukaimu Banyak sekali Sehingga Engkau punya Trauma-trauma Yang membuat Engkau bisa Menjauhkan diri Dari Tuhan Juga Saya sudah Ketemu Banyak pernikahan Yang hancur Hanya karena Mereka gak siap Jadi Saran saya adalah Sebelum kita berdoa Upgrade Kualitas Kedewasaanmu Secepat mungkin Maka nanti Kamu akan Menemukan Pernikahan itu Menjadi sesuatu Yang bisa kamu Jalani dengan Happy Happy ending Tidak seperti Film-film itu Mungkin Tapi menurut saya Bisa jauh lebih keren Daripada film-film itu Hanya bisa Dijalani oleh Orang-orang dewasa Mari kita berdoa Tuhan banyak yang kami Pelajari malam hari ini Tapi kami berdoa Supaya roh kudus Sendiri yang menerangkan Memberikan hikmat Pengertian Pemahaman Kepada hati kami Tuhan Ada keadaan-keadaan Yang mungkin Tidak bisa dijelaskan Lewat seminar Malam hari ini Tapi kami berdoa Roh kudus Engkau menolong kami Supaya Engkau Memberikan kami Hikmat Pemahaman Dan kami berdoa Kirimkan orang-orang Tuhan yang akan Membimbing kami Kirimkan kakak-kakak Rohani yang menolong kami Di dalam hubungan-hubungan kami Hambamu berdoa Buat teman-teman yang single Di tempat ini Tuhan Supaya mereka Tidak memakai Masa single ini Dengan sembarangan Tapi Tuhan Engkau menumbuhkan Kedewasaan mereka Engkau melatih mereka Engkau menyembuhkan Hati mereka Engkau memulihkan Hati mereka Supaya mereka Menjadi utuh Tuhan Supaya ketika mereka Nanti bertemu Dengan pasangan hidup Tuhan Mereka sungguh-sungguh Bisa berjalan Dalam kebahagiaan Hambamu berdoa Untuk teman-teman Yang sudah memiliki Pasangan Yang mempersiapkan diri Untuk pernikahan Tuhan Engkau mendewasakan mereka Engkau menolong mereka Engkau membangun Komunikasi diantara mereka Engkau menambah-nambahkan Kasih yang tidak bersyarat Itu dalam diri mereka Supaya mereka Menemukan titik-titik Dimana mereka Bisa bertumbuh Dalam hubungan mereka Supaya ketika Masa persiapan nikah ini Mereka justru Semakin bertumbuh Dan makin dewasa Kami berdoa Buat teman-teman Yang sudah menikah Di tempat ini Tuhan Engkau menjadikan pernikahan Mereka role model Buat pasangan lain Bahwa ada hal Yang dipandang oleh Dunia ini Mustahil Tapi mereka sanggup Mengasih tanpa syarat Tuhan kasihmu nyata Di dalam pernikahan mereka Engkau menolong Engkau memberikan kasih garunnya Terima kasih Tuhan Malam hari ini Kami menyerahkan Anak muda di tempat ini Dari gereja ini Lahir banyak anak-anak muda Yang menjadi contoh Untuk hubungan-hubungan Bagi anak muda yang lain Dari tempat ini Menjadi set standar Tuhan Untuk hubungan anak muda Di kota Semarang ini Dari tempat ini Akan lahir Hubungan-hubungan Pernikahan-pernikahan Yang menjadi konsultan Bagi pernikahan-pernikahan Anak-anak muda yang lain Dimulai dari Orang-orang yang datang Di seminar ini Tuhan kau panggil mereka Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Menterikan panggilanmu Sudah saya merasa Beberapa orang Di antara kalian Tuhan memanggilmu Untuk menjadi Role model Buat relationship Karena itu Kalau engkau merasa Dalam hati Rohmu menangkap pesan ini Bahwa engkau berkata Dalam hatimu kepada Tuhan Kau membuat komitmen Tuhan Aku mau menjadi Role model Buat generasi ini Aku mau membuktikan Bahwa pernikahan Di dalam Tuhan itu Bisa terjadi Bahwa pernikahan Yang cinta Tuhan itu Bisa dijalani Dan pernikahan Yang kudus itu Bisa dilakukan Sudah kalau engkau Menerima panggilan ini Dalam hatimu Terima panggilan ini Dimateraikan oleh Kuasa roh kudus Kasih kanunnya Tuhan menyertaimu Menguatkanmu Engkau akan dibuat Menjadi Menjadi pasangan Yang didisplay oleh Tuhan Buat anak-anak muda Di kota ini Tuhan kuatkan mereka Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamamu berdoa Mengucap syukur Haleluya Amin